selamat datang saya ucapkan selamat datang kepada materi kita pada hari ini webinar profesi AdWordCard kepada Bapak Bimoprasetio SH selamat datang Pak terima kasih selamat datang baik apa kabar Bapak keadaannya baik 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 sehat Pak Alhamdulillah ya Alhamdulillah sehat-sehat semua ya semangat ya hari ini ya baik Pak sehat Alhamdulillah terima kasih Pak terima kasih 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 Waktu sudah menunjukkan pukul 18.05, lebih 5 menit. Mungkin acara ini akan saya mulai, seberhubungan pematerinya sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya untuk acara kita dimulai, lebih baik sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib untuk webinar profesi advokat pada hari ini. Harap dibantu untuk share screen-nya. Tata tertib webinar profesi advokat pada hari ini. Pertama, peserta wajib berpakaian bebas rapi. Kedua, peserta diharapkan bergabung pada pukul 17.30. Ketiga, acara akan dimulai pada pukul 18.00. Keempat, pastikan koneksi internet stabil dan dapat mengakses Zoom atau link yang telah disediakan sebelumnya. Kelima, peserta akan masuk ke ruang Zoom setelah dikonfirmasi all host. Kenam, peserta wajib menghidupkan kamera selama webinar berlangsung. Ketujuh, peserta wajib mengikuti webinar dalam kondisi yang kondusif, tidak sambil makan dan minum, tidak tiduran, tidak berisik, tidak merokok, dan mengikuti dengan sesama. Ketujuh, peserta wajib menggunakan format nama dalam webinar WPA underscore nama, contohnya WPA underscore root. Kesembilan, selama acara berlangsung, wajib mematikan mikrofon, host akan mute secara otomatis apabila berisik. Kesepuluh, dalam sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya harap mengetik izin mengajukan pertanyaan melalui fitur chat Zoom dan menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Kesebelas, jika koneksi terputus atau terjadi kendala, mohon masuk kembali ke dalam room Zoom. Dan terakhir, peserta yang mendapatkan E-sertifikat adalah yang menati peraturan webinar pada hari ini dan mengikuti sampai acara selesai. Terima kasih. Saya mengingatkan kembali kepada para peserta webinar pada hari ini untuk mengaktifkan video kameranya dan mengganti namanya apabila belum sesuai dengan nama masing-masing. Acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Untuk share screennya harap dibantu. Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, pada saat berlangsung lagu Indonesia Raya, harap mematikan mikrofonnya dan memperhatikan secara skama. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepada Kak Yohana Maranata. Waktu dan terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Rame ya. 98 orang ini sama saya. Ngobrolin apa kita hari ini ya. Oke. Saya senang sekali bisa sharing dengan kalian. Walaupun ternyata hari ini padat banget. Jangan lupa makan siang hari ini ya. Ternyata kondisi pandemi itu merubah culture. Kita sekarang terbiasa untuk bertemu secara virtual seperti ini. Jadi semua meeting, koordinasi kerjaan itu semuanya online. Jadi saya zoom ini hari ini udah berapa kali nih. Oke. Tapi insya Allah tetap semangat lah. Kalau berbagi ya dengan teman-teman semua. Nah. Saya dapet amanah yang cukup serius ini dari Pak Ditia ini. Makanya kemarin sampai saya telpon ke Daca nih. Nanya apa yang bisa saya kontribusikan supaya bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi kalau apalagi ini komunitas mood court ya. Itu berarti fokusnya pengen jadi pengacara litigasi nih. Agak beda dengan saya dulu. Saya tuh pengen jadi corporate lawyer. Gak mau litigasi. Tapi dari perjalanan apa ya. Karir itu malah saya kecebur ke litigasi. Jadi setelah jadi wartawan kerjaan saya itu dari ruang pengadilan ke pengadilan gitu ya. Ngeliput persidangan. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan TIKOR, Tata Usaha Negara. Ke mana lagi ya BI, ke DPR segala macem. Malah saya terjun ke corporate lawyer dari Makarim baru ke kantor Bang Guyung ya. Tantan Guyung Nasibuan Partners itu. Nah disana saya belajar litigasi banyak banget. Berbagai case lah. Saya tangani pidana perdata Tata Usaha Negara di Trase. Sampai saya pindah ke Hanafia Ponggawa. Sekarang jadi Dentons HPRP dan kemudian saya buka kantor sendiri. Dan sebagai komitmen saya untuk pendidikan hukum. Sekarang selain saya mengedukasi melalui Smart Legal ID. Saya juga bikin Smart Legal Academy sekarang ya. Jadi boleh follow kalau mau belajar jadi lawyer. Kami banyak share disana. Dan saya juga tiap harinya posting edukasi dan informasi hukum ya. Lagi ini saya lagi dikejar-kejar deadline nih. Banyak banget semuanya. Minta saya jadi pendicara soal undang-undang cipta kerja nih Omnibus Law nih. Panjang banget. Tadi pagi lawyers meeting bahasnya baru 8 cluster aja udah panjang banget 2 jam. Masih kita ada 76 undang-undang, 76 cluster yang ada di Omnibus Law. Itu luar biasa ya. Jadi itu challenge buat kalian semua juga nanti untuk bisa pelajari. Oke. Hari ini saya mau share tentang perang advokat sebagai menegak hukum. Ya. Ini saya akan sampaikan based on experience. Dan nantinya tanya jawab gimana panitia mau di akhir atau ambil di tengah-tengah saya silahkan aja. Karena mungkin ada yang mau nanya langsung biasanya ya. Nanti silahkan mekanismenya gimana raise hand atau di chat. Nah. Ini yang akan saya sampaikan benchmark dari pengalaman dan juga saya melihat sepak terjang para senior-senior saya di dunia advokat. Oke. Next slide. Boleh? Next slide. Ya. Next aja ya. Jadi kita ada perkenalan. Ya. Sebagai mana teman-teman tahu udah clear ya semua dasar profesi advokat itu diatur dimana? Di undang-undang advokat. Ya. Jadi yang menarik di dalam undang-undang advokat itu disebutkan bahwa advokat itu merupakan penegak hukum. Ya. Jadi bukan hanya jaksa, polisi, hakim, tapi advokat itu merupakan penegak hukum juga. Jadi kita bukan sekedar profesi jasa komersial gitu. Bukan. Tapi kita ini harus punya peran terhadap penegak hukum. Oke. 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 Kemudian masih di undang-undang advokat juga. Ketom begini Nikah lah. Suaranya akan begini. Kayaknya ada yang bocor ya suaranya masih. Oke. Ya di undang-undang advokat itu juga sudah diatur gimana mekanisme untuk menjadi advokat ya. Nah. Harus mengikuti pendidikan kursus profesi advokat. Kemudian harus lulus ujian advokat. Dan juga magang selama dua tahun. Nah. Pemahaman magang ini yang teman-teman sering mengira bahwa magang itu magang yang gak dibayar. Enggak. Bekerja di kantor hukum walaupun kita belum menjadi advokat. Itu hal yang biasa banyak kok. Jadi kerjanya sebagai paralegal. Dan masa kerja itulah yang bisa digunakan sebagai seluruh keterangan untuk magang selama dua tahun. Dulu tuh sebenernya saya challenge kenapa jadi advokatnya telat. Saya hitungannya telat ya. Kuliah udah telat. Jadi advokatnya juga telat. Karena dulu tuh saya mau ikut PKPA tuh biayanya gak ada. Jadi nunggu kerja waktu jadi wartawan saya gak cukup untuk bisa ikut PKPA. Waktu udah kerja di Lofom tuh baru saya bisa ikut PKPA. Nah buat kalian itu penting banget. Saya bisa mungkin ikut PKPA-nya segera. Karena apa? Ujian advokat itu tidak selalu ada. Setiap bulan. Kemudian kalaupun sudah lulus. Itu nanti pelantikan advokat itu juga lama biasanya. Gak selalu ada dalam enam bulan sekali gitu. Jadi yang paling penting sekarang. Kalau memang punya passion menjadi advokat dan ingin menjadi advokat ya. Ini udah tekat bulat. Maka begitu lulus itu segeralah ikut PKPA. Ya kemudian ikut ujiannya. Dan segera bekerja sama agama. Supaya kalian tidak habis waktu. Dan kalau nanti sudah jalanin pelantikan advokat. Tapi kemudian mau banting setir gitu ya. Ada yang mau jadi inhouse council di perusahaan. Ada yang mau jadi jaksa. Atau polisi. Tapi kalau teman-teman saya malah. Banyak yang malah jadi diploma. Tenang aja. Yang namanya kartu advokat ini gak akan sia-sia. Nanti kalau mau balik jadi advokat lagi. Sudah terbuka dan kalian punya. Licensenya untuk bisa beracara. Ya. Banyak saya temui bahkan ada polisi jaksa. Yang kemudian setelah pensiun itu beralih jadi advokat. Ya. Dan ini jadi advantage gitu loh. Karena profesi advokat tidak ada batasan usia. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya yang paling menarik. Saya tuh selalu bertanya kalau ada orang yang apply atau lagi saya interview. Atau bekerja di kantor. Kenapa mau jadi advokat. Ya. Kenapa. Ini kenapa mau jadi advokat itu jadi penting. Karena. Ya. Asal kalian tahu. Kalau jadi lawyer tuh ya. Apalagi kalau di awal karir. Itu gajinya gak seberapa. Kerjanya capek banget. Serius capek banget. Capek banget. Dan diharapkan bisa multitasking. Bisa manage waktu dengan baik. Kemudian diharapkan bisa belajar banyak hal. Memahami banyak hal. Karena apa? Kita tidak bisa meminta kasus sesuai keinginan kita. Yang datang ke kita itu bisa macam-macam. Saya pernah menangani satu case yang bahkan saya tidak pernah tahu. Aku kuliah gitu ya. Kuliahnya gak pernah belajar mengenai itu. Tau-tau ada case-nya itu. Jadi harus riset dari awal. Mulai dari undang-undangnya. Mulai aturan turunannya. Sampai case-nya seperti apa. Dan lain-lain. Jadi kalau gak punya passion yang kuat. Itu berat pasti capek. Ngeluh. Dan kemudian akan pivot. Atau cari profesi lain. Awal saya karir di Jakarta itu. Kalau di Pak Karim. Saya bisa masuk jam 8 pagi. Pulangnya itu bisa jam 11 malam. Pernah jam 2 pagi. Dan itu hal biasa. Kalau kerja di law firm di Jakarta. Itu biasa. Malah pernah saya sampai nginep. Gak pulang gitu ya. Gak pulang lagi due diligence. Sampai besoknya coba ganti dasi. Waktu meeting sama klien. Ya. Ya. Memang seperti itu workload-nya. Tapi. So much fun. Dan. Saya gak kepikir. Gak kebayang gitu ya. Kalau misalnya saya kerja jadi house council. Di company itu. Apa cocok. Apa gimana gitu ya. Soalnya saya gak pernah juga. Dan. Pasti beda. Pasti beda. Tapi ini semua pilihan ya. Saya gak bilang. Gue jadi lawyer atau advokat. Itu pilihan terbaik. Enggak. Tapi. Kalau mau jadi advokat. Harus passionate. Dan paham. Kenapa saya harus. Saya mau jadi advokat. Nah. Alasannya apa coba. Next slide. Ini ya. Mau jadi advokat. Soalnya ini nih. Mau beli Lamborghini ya. Ada yang mau gak? Mau. Mau pak. Mau ya. Mau ya Lamborghini ya. Mau banget pak. Ini kayak. Siapa Hotman Paris. Suka posting ya. Suka liat di TV. Di YouTube channelnya dia. Boleh gak. Kalau jadi advokat. Karena ini. Saya waktu di kantornya. Makarim Taira. Ada foundernya. Pak Nononor Makarim. Itu pernah. Sampaikan hal menarik. Dia bilang. Kamu mau apa. Mau Merch. Ferrar. Lamborghini. Apapun gitu ya. Boleh. Tapi. Jangan itu dijadikan. Target. Tujuan atau goal. Karena itu terlalu kecil. Ya. Terlalu kecil. Kalau kalian. Mau menargetkan. Jadi. Atau bekerja satu profesi. Itu hanya karena. Harta kekayaan. Ya. Kalau misalnya fokusnya itu. Nanti kalau kalian sudah berhasil. Beli barang itu gitu ya. Setelah itu kalian gak bersemangat lagi. Setelah itu kalian. Kemudian. Apa ya. Ya. Udah gak antusias lagi. Ya. Itu masih mending. Yang lebih parah adalah. Karena goalnya adalah beli Lamborghini. Yang harganya. Lumayan lah ya. Keliharan gitu. Itu menghalalkan segala cara. Gimana caranya saya bisa dapat uang. Dan saya bisa gaya. Naik Lamborghini. Padahal katanya Will Smith ya. Orang-orang yang fokus pada kayaan itu. Sebenarnya terjebak pada. Pada satu hal. Pada satu hal. Dia akhirnya fokus. Membeli barang yang tidak dia butuhkan. Dengan uang yang tidak dia miliki. Untuk cari perhatian. Ke orang-orang yang gak peduli sama dia. Nah. Jadi jangan kita jadi orang-orang yang kayak gitu. Boleh kok. Beli Lamborghini. Beli Ferrari apa. Bebas. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Nono itu. Dia bilang gini. Kalian. Kalau main kelereng. Itu fokusnya bukan jumlah kelerengnya. Tapi fokuslah pada permainannya. Karena kalau kalian menikmati permainan itu. Kalau kalian jago di permainan itu. Karena kalian antusias. Kalian all out. Semangat gitu ya. Nanti kelerengnya banyak sendiri. Jadi gak pernah fokus pada jumlah kelereng yang banyak. Yang kita menangkan dari permainan kelereng. Saya gak tau kali permainan kelereng apa enggak ya. Ini analoginya. Agak beda. Tapi kalau main kelereng itu ya. Kalau kita makin jago. Ya. Nanti kelerengnya kita dapetin. Sama kalau kita bekerja. Kalau kita bagus. Bagus aja. Uang itu akan datang mengikuti kita sendiri. Kalau kita bagus. Ya. Kalau misalnya. Apalagi sekarang nih. Recruiters banyak. Di LinkedIn itu banyak banget rekruter. Headhunter. Ataupun HR manager dari berbagai perusahaan. Mereka itu selalu mencari the best talent. Jadi kalau ada yang bagus. Gak usah kita apply. Kita ditelepon. Dihubungi duluan. Ditawarin kerjaan. Ya. Dulu saya sering tuh. Dari LinkedIn ditawarin-tawarin kerjaan. Posisi ini itu. Bahkan. Teman-teman saya. Cerita juga kalau. Mereka itu akhirnya bisa switch karir. Ya. Bukan karena direncanakan. Tapi karena ada kesempatan yang mendatangi mereka. Jadi jangan pernah khawatir kita. Gak di hire atau dibayar mahal. Tapi khawatirlah kita. Kalau kita. Skillnya gak nambah. Knowledgenya gak nambah. Sehingga kita tidak bisa monetize. Skill dan knowledge kita. Ya. Ya. Sehingga kita gak bisa. Jadi orang yang. Cukup gitu. Akibatnya apa? Kalau kita fokusnya terlalu pada harta. Next slide. Tolong next slide. Ini saya khawatirnya tuh ya. Saya khawatir banget. Kalian nanti masuk. Terjebak seperti ini. Ya. Gak mau kan kayak gini. Saya heran ya. Waktu itu. Ini masih paralegal nih anaknya. Ini masih paralegal. Dia. Bahkan sepengetahuan saya. Waktu saya baca. Dia bahkan belum jadi advokat. Ya. Belum disumpah. Tapi udah ditugasin sama kantornya. Untuk. Jadi. Yang menyuap gitu loh. Yang menyuap. Ya. Bahkan bosnya dia pun juga. Masuk. Seorang advokat senior. Yang udah sangat ketop banget. Populer banget. Semua orang tau. Ya. Ini. Ini kenapa. Karena. Ya tadi. Memaksakan diri. Gak punya value. Gak jaga integritas. Kode etik. Dan lain-lain. Akhirnya menghalalkan segala cara. Ya. Jangan seperti itu. Oke. Next slide. Saya merasa bersyukur dan beruntung ya. Pernah. Bekerja. Di kantor. Bang Guyung. Waktu saya masuk. Mungkin Bang Guyung usianya udah. Udah 70an mungkin. Tapi beliau itu masih punya. Pemikiran yang tajam. Kritis. Dan. Suaranya masih lantang. Vokal. Apa ya. Apa ya. Apa ya. Heroiknya itu masih keliatan sekali gitu. Bener-bener seorang fighter gitu. Kalau mengikuti perjalanan beliau itu luar biasa. Mulai dari jaksa. Kemudian. Jadi pembela di LBH. Di kontem off court. Oleh hakim. Sampai dibuang dari Indonesia. Dia harus hidup susah di Belanda. Balik lagi ke Indonesia. Berprestasi jadi advokat. Ya. Membangun. Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia. Menelurutkan banyak advokat-advokat yang. Keren-keren. Dan sekarang baru jadi advokat. Atau. Sampai jadi one team press. Dipercaya jadi one team press. Waktu itu oleh presiden SBY ya. Jadi. Ini sosok yang luar biasa. Dan. Ini quote yang selalu saya ingat. Jadi. Hidup itu harus bermakna untuk orang lain. Jangan seperti benalu. Karena itu bukan hanya gak bermakna. Tapi itu ngambil kehidupan orang lain. Jadi. Kenapa kita jadi advokat itu ya. Karena kita harus bermanfaat. Kita tuh. Punya peran. Punya kontribusi. Gitu. Berjuang. Bukan kita jadi advokat. Yang terus kemudian. Meres klien. Ibu klien. Kemudian. Gimana caranya. Satu kerjaan ini. Bisa dapet. V berlipat-lipat. Dengan cara yang. Gak profesional gitu ya. Ini jadi penting. Kenapa harus saya sampaikan ini. Karena. Sudah terlalu banyak. Advokat itu. Yang kemudian. Kena kasus suap. Atau korupsi ya. Oke. Dan ini. Fondasi yang harus kalian pahami. Kalau mau jadi advokat. Entah itu di perkara perdata. Ataupun perkara pidana. Jadi gak ada perkara itu besar kecil. Itu hanya variable. Ya. Mau nangani case. Yang ganti ruginya 10 juta. Dengan 10 triliun. Ini. Itu tetap kekayaan orang. Ya. Ya. Dan juga. Perkara pidana. Maling ayang. Sama korupsi. Triliunan. Itu sama-sama. Kalau. Si tersangka. Atau terdakwanya. Itu. Sampai kemudian. Diponis. Bersalah. Maka akan hilang. Kemerdekaannya dia. Dia. Akan. Masuk dalam kurungan. Gak punya lagi kebebasan. Untuk melakukan hal-hal. Lain gitu. Apalagi. Kalau misalnya dia itu. Tidak salah. Atau. Tentutannya ke dia itu salah. Misalnya. Ya. Jadi kalau kita. Jadi advokat. Gak sungguh-sungguh. Gak detail. Gak attention to detail. Gak bisa. Memberikan strategi yang tepat. Pembelaan yang precise. Kalian kita bisa. Dinyatakan bersalah. Karena kita gak maksimal. Ya. Jadi. Ini hal yang. Penting banget. Harus jadi. Dikan fondasi. Buat kita semua. Mau jadi advokat itu. Karena hal-hal seperti ini. Ya. Next. Nah. Kemarin saya. Sampaikan sama. Apaan itu ya. Saya itu. Jadi pengacara litigasi. Lebih banyak. Sebenarnya. Saya pernah mengangani perkara perdata ya. Dan hukum bisnis. Jadi sengkata-sengkata komersial. Saya pernah mengangani pidana. Tapi gak sebanyak. Dan gak se-expert. Kalau saya handle perkara perdata. Tapi nanti kita bisa share. Mau diskusi. Silahkan. Nah. Tapi yang paling penting. Bahwa sebenarnya. Peran advokat itu. Ini. Dia itu memperlancar. Persidangan. Dia itu juga harus bisa. Membela. Hak hukum dari. Kliennya. Dan. Harus punya etika. Etika yang paling penting adalah. Kita ini gak boleh baperan. Ya. Kalau kalian suka ngeliat ada advokat. Sampai lempar-lempar meja gitu ya. Teriak-teriak. Ada yang pukul-pukulan. Dan. Itu karena. Terlalu. Baper. Yang punya masalah. Yang. Menghadapi. Tuntutan. Itu. Klien kita. Bukan kita. Jadi gak boleh terlalu baper. Kita harus tetap fokus. Objektif. Apalagi. Sama-sama advokat. Itu adalah rekan sejawat. Jadi gak bisa. Kalau kemudian. Kita ini. Merasa. Oh kita. Apa ya. Harus dibela. Sampai kayak gitu. Enggak. Enggak segitunya juga. Kita. Harus tahu. Yang kita. Bantu hak hukumnya. Dan juga. Ini ada yang sering. Pemahaman. Orang keliru. Kalau kita. Nangani perkara korupsi. Kalau kita. Nangani. Perkara HAM. Itu dianggap. Kita ini. Gak punya moralitas. Kita sama-sama. Kita bela orang yang salah. Kita. Jadi pelanggar HAM juga. Ini keliru. Ini keliru banget. Kita ini gak identik. Dengan klien. Ya. Jadi. Kita ini. Harus. Bisa menjelaskan. Bahwa. Yang kita lakukan itu. Adalah membela. Hak hukumnya. Saya pernah. Dalam satu kasus korupsi. Klien saya itu dinyatakan. Tidak bersalah. Ya. Karena. Apa namanya. Uang yang digunakan itu. Bukan. Kekayaan negara. Gitu. Jadi. Ini pentingnya. Kita itu. Harus tajam. Bahwa. Jangan sampai. Orang itu. Dikenai sanksi. Dijatuhi hukuman. Karena salah tuntutannya. Atau fakta yang tidak tepat. Saya pernah ada cerita. Lebih lucu lagi. Pernah klien saya. Baru dipanggil. Itu gak pakai di BAP. Udah lepas duluan. Karena apa. Karena penyidiknya. Salah. Merujuk. Undang-undang. Yang berlaku saat ini. Dia menggunakan undang-undang. Yang udah gak berlaku. Coba. Kalau misalnya. Kita. Gak. Gak. Gak perhatian. Sama hal kecil. Kayak gitu. Itu udah di BAP. Capek-capek. Apa. Gitu ya. Nanti udah. Sampai dilimpahkan. Udah sampai sidang. Panjang. Oh ternyata undang-undangnya salah. Udah gak berlaku. Kan gak benar. Gak buang-buang waktu. Kasian. Ya. Oke. Nah. Ini juga. Gak boleh kita itu. Apa namanya. Ember ya. Suka. Jaga kerasan klien itu penting. Ya ini kode etik. Yang penting banget. Karena. Kita ini dijaga profesionalisme. Dan juga integritas kita. Salah satu adalah komitmen kita. Untuk bisa jaga kerasan klien. Jangan terlalu overexcited. Wah. Gue lagi nangani. Kayak sini nih. Keren banget nih. Orangnya ternyata gini-gini loh. Oh dia punya ini. Punya itu. Ternyata dia itu. Ah itu gak bisa tuh. Cerita saking excitednya ke orang lain. Ke temennya gitu. Atau ke seniornya. Padahal itu adalah rahasia klien yang gak bisa dia ungkap. Ya. Next slide. Ini yang menarik. Karena ternyata nangani perkara pidana sama perdata itu. Ada persamaan dan ada perbedaan. Buat kalian yang udah ikut mata kuliah hukum acara perdata, pidana gitu. Pasti paham ya. Proses alurnya seperti apa. Cuma yang menarik. Bahwa jadi lawyer mau itu pidana perdata itu adalah. Kemampuan kita menggali fakta terhadap suatu permasalahan. Itu jadi sangat menentukan. Saya pernah ditegur sama senior saya sama-sama dari Unair. Ya kalau baca BAP itu kan tebel banget ya. Tumpukannya itu bisa sampai ratusan halaman saya pernah. Dan kami tuh harus membuat resume keterangan saksi-saksi gitu ya. Saksi ini ngomong apa, saksi ini ngomong apa, saksi ini ngomong apa. Dan harus detail rigid. Dan harus bisa memisahkan mana yang opini, mana yang asumsi, mana yang fakta. Mana yang disetir keterangannya, mana yang benar-benar merupakan fakta untuk memperjelas kasusnya. Nah waktu itu saya sampaikan resume ya. Sampaikan resume, kemudian senior saya itu membaca juga. Jadi waktu saya sampein ya sama temen saya seangkatan. Itu ditanyakan, yakin ini faktanya yang seperti ini. Iya mas. Kamu udah... Kamu apa ya, kalau bahasa Jawanya itu gini. Kowe kes moco apa delo? Beda antara baca dengan lihat. Nah itu ya. Ya karena kami semua sama seorang Jawa waktu itu. Kalau saya lusain UGM. Jadi sampe digituin. Bedanya baca sama lihat itu kalian tau gak? Wah itu benar-benar apa ya. Kayak di samber gledek gitu. Udah ngerjainnya sampe capek-capek sampe pagi gitu ya. Ternyata kami miss. Miss ada beberapa hal gitu. Kami tidak bisa memilah mana yang fakta, mana yang opini gitu. Padahal untuk bisa membuat satu konstruksi kasus itu kita harus tau bangunan-bangunan fondasinya itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kalau enggak nanti kita tidak bisa menangkis atau melawat unsur-unsur yang didakwakan. Nah jadi itu menjadi penting. Sama halnya di kasus perdata. Kalau di kasus perdata ini kan lebih kebuktinya itu surat. Bukan saksi. Jadi kemampuan kita untuk bisa mempelajari dokumen isinya apa, keterangan apa itu jadi penting. Ada yang fokus ngeliatin email kemudian yang dianggap fakta adalah emailnya. Harusnya kontennya yang lebih penting itu materialnya gitu loh. Apa yang disampaikan disana. Kalau yang disampaikan itu adalah masih katanya hearsay itu enggak bisa jadi alat bukti juga sebenarnya. Jadi untuk bisa menggali fakta itu menjadi satu skill yang sangat penting dimiliki oleh seorang lawyer ya. Fact finding itu penting. Saya kalau saya bisa share screen enggak ini? Saya mau ngasih contoh kumpulin fakta untuk counter ya. Oh saya bisa share screen ya oke. Nah ini contohnya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ini misalnya nih. Ya kalau kita. Kita mau ngeliat dakwaan kemudian kita ngeliat ini ada unsur-unsurnya apa. Ini ada unsurnya gitu ya. Terus kita harus bisa lihat dari saksi mana. Ya. Terus nah ini breakdown kayak gini. Ini enggak bisa nih kalau cuma dilihat atau di skimming bacanya. Sehingga kita kemudian bisa buat analisis ringkas. Ini kalau masih paralel kekerjaannya masih kayak gini nih ya. Nah ada konsep sudirnya apa berdasarkan ini. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah kemudian nanti kita tuh harus bikin mirroring tuh. Apa saja keterangan-keterangan kita yang maaf keterangan saksi yang bisa menggugurkan unsur A. Ya. Jadi misalnya nih kalau penggelapan itu kan unsurnya menyerahkan atau menguasainya tidak pelawan hukum. Kemudian ketika diminta tidak menyerahkan barangnya. Nah itu harus bisa di breakdown. Jangan-jangan pasalnya bukan penggelapan tapi pasalnya penipuan. Sehingga kalau jaksanya salah dakwa yang harusnya penipuan tapi pakai penggelapan. Walaupun misalnya nih walaupun ya klien kita itu salah menipu tapi dia didakwa dengan penggelapan. Dia tidak boleh dihukum karena menggelapkan barang. Nah ketelitian kita untuk membuktikan unsur-unsur itu tidak terpenuhi itu menjadi penting kalau diperkara pidari. Kalau diperkara perdata fakta-fakta itu untuk membangun apakah konstruksi mau kita jadi penggugat atau tergugat ya. Itu untuk bisa menunjukkan bahwa apakah ada relevansinya perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Ini kemudian ada enggak kausalitasnya. Ya karena kadang-kadang orang itu nuntut sesuatu yang perbuatannya enggak menimbulkan kerugian itu. Nah kalau enggak ada kesesuaian ugatannya bisa ditolak. Nah kemudian solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu akan selahir dari analisis yang tajam dan dalam. Dan analisis tentunya membutuhkan feeding informasi fakta keterangan yang akurat. Setelah itu ini challenge-nya. Makanya harus banyak kuat di teori kalau mau jadi lawyer litigasi. Jadi masalah teori, masalah hukum acara ini dua senjata yang harus dikuasai. Saya itu di masa-masa awal tugasnya tuh banyak disuruh baca jurisprudensi sampai saya compile-compile. Ada ini jurisprudensi acara berdata, berdata ya. Makanya ini yang eksepsi, ini yang material, kemudian acara pidana, kemudian yang pidana, kemudian ada pidana tunda berdata, itu gimana di 29AB dan lain-lain. Itu jadi penting, walaupun kita bukan negara yang menganut asas presiden, tapi jurisprudensi setidaknya memberikan benchmark. Karena jurisprudensi itu bukan sekedar putusan mahkamah agung yang inkrah. Tapi itu putusan-putusan terpilih. Yang menjadi landmark decision dan juga presiden kasus untuk bisa kita pelajari bahwa begini loh cara berpikirnya hakim, begini loh cara penerapan hukum. Nah, jadi kalau banyak baca jurisprudensi itu sangat bantu. Bahkan sekarang itu lawyer-lawyer litigasi itu dalam perkara perdata pun sebisa mungkin masukin jurisprudensi. Mau itu di eksepsi ataupun di pokok perkara. Bahkan saya sampai di arbitrase pun bahwa arbitrase itu kayak punya hukum acara sendiri, tapi mostly mirip kayak perdata, saya tetap tuh masukin. Misalnya ada gugatan-guatan yang gak jelas rincian kerugiannya apa. Masukin jurisprudensi tidak bisa mengajukan kerugian tanpa perincian. Kayak gitu-gitu tuh. Makanya kita tuh harus berlatih untuk baca. Kalau gak kuat baca jangan jadi lawyer. Nanti nyerah di tengah jalan. Kalau gak nyerah hidung-hidungnya apa. Dia gak akan jadi lawyer yang tajam. Kalau gak jadi lawyer yang tajam apa? Gak ada kantor yang mau rekrut. Ya, ataupun kalau ada kantor biasa-biasa aja. Dan gak ada klien yang akan percayakan. Karena lawyer itu di hire karena dia bisa berpikir extraordinary. Dia gak nangani perkara yang biasa-biasa. Orang kalau menunjuk lawyer itu artinya perkara yang dihadapi itu luar biasa. Yang dihadapi si klien. Saya tadi nih sebelum ini nih. Ya 15 minit sebelum acara webinar nih ada klien saya mau dipilotin. Dia bingung. Ini saya ini PKP autopilot ya pasnya ya. Kan saya masih going concern aset saya masih lebih besar daripada jumlah utang ya. Itu mungkin apa enggak dan lain-lain. Nah jadi kelihayaan kita untuk bisa tajam memperhatikan masalahnya. Kemudian kita kaitkan dengan teorinya. Itu kita bisa memberikan solusi yang tepat. Memang solusi-solusi itu akan lahir dari waktu ya. Dari pengalaman, jam terbang dan juga dari case-case yang kita pelajari. Tapi saya dulu belajar banget nih ya karena saya waktu peliah itu enggak pinter ya nilai juga jelek gitu ya. Tapi waktu saya jadi wartawan itu saya ngalami langsung karena saya ngikutin persidangan. Saya nulis, saya ngikutin berita-berita. Itu saya jadi cepat gitu loh dapet insightnya. Oh kalau ngadepi kasus kayak gini maka harus kayak gini. Oh kalau ada eksepsi yang kayak gini opsinya bisa pakai ini, 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 ini gitu. Itu kalau kita belajar metodologinya maka kita harus cepat gitu loh nyari solusi. Jadi enggak perlu waktu yang lama banget gitu enggak. Kita bisa cut yang namanya waktu atau jam terbang itu dengan membaca dan mempelajari kasus-kasus yang pernah ada. Itu yang dilakukan oleh rekan saya dulu. Dia jago banget tuh kayak KUHP berjalan tuh temen saya namanya Hirtanto anak UGM dulu. Waktu masuk kantor, saya udah satu tahun di kantor Hirtan Buyung, dia baru masuk. Itu saya kaget banget dia tuh bisa menjelaskan tentang apa itu corporate crime ya. Dan bagaimana KUHP itu tidak bisa didakwakan atau dituduhkan kepada perusahaan. Karena teorinya begini-gini itu bisa lihat di bukunya Jan Ramling, bisa ngelihat di ini. Kalau di Susilo KUHP-nya akan ngatur masalah gini-gini itu ada pembahasannya. Wah tajam banget. Cuma sampai kagum banget nih KUHP berjalan nih anaknya. Jadi saking saya kagumnya saya jadi khawatir. Nanti partner-partner bos-bos nih ngasih kerjaannya ke dia terus nih saya bisa gak dapet. Akhirnya apa? Saya jadi harus ekstra belajar supaya bisa minimal sama kayak dia. Jadi mau gak mau harus kayak gitu. Karena apa? Partner atau atasan di law firm itu selalu mencari lawyer yang lebih bisa berpikir strategis, solutif, dan juga kreatif. Gak bisa lawyer itu gak kreatif. Ini contohnya. Ada misalnya satu transaksi, transaksi yang menggunakan skemanya itu dibuat ribet banget. Padahal itu sebenarnya sederhana kayak hutang piutang ada jaminannya. Kan kalau ke bank kan akad kredit ada jaminannya dikit hak tanggungan. Itu sederhana ya. Tapi ini hutangnya itu dari Amerika. Dia nerjitin bond semacam obligasi yang jadi penerima kredit atau debiturnya itu perusahaan di Belanda. Dengan jaminannya ada di Indonesia. Karena sebenarnya perusahaannya itu ada di Indonesia. Yang debitur itu sebenarnya di Indonesia. Tapi dia bikin perusahaan special vehicle ini. Nomini lah. Semacam nomini atau perusahaan-perusahaan yang di-create untuk paper company gitu lah. Itu kemudian seakan-akan yang menerima uang itu perusahaan yang ada di Belanda. Padahal ini skema yang dibuat sedemikian rupa gitu. Nah untuk membuktikan bahwa transaksi ini mau melawan hukum. Itu kemudian si lawyernya waktu udah jadi kasus ya karena gagal bayar. Itu kirim surat ke dirijen pajak. Nanya boleh nggak sih sebenarnya praktek nomini atau pinjam nama gitu di Indonesia. Nah kemudian dibalas lah sama dirijen pajak bahwa itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan undang-undang investasi. Itu merupakan upaya penghindaran pajak dan lain-lain. Karena memang skema yang dibuat itu adalah supaya nggak bayar pajak di Indonesia. Sehingga akhirnya transaksi itu bisa dibatalkan karena surat konfirmasi dari kantor pajak. Coba itu nggak pernah ada ya selama transaksi mau bukti itu nggak ada. Tapi bukti itu dimintakan jadi quote unquote kayak di create tapi nggak ngelawan hukum. Majuin surat pertanyaan dibalas dijadikan alat bukti. Dan kemudian itu menjadi bukti yang sangat menentukan. Tuh coba kalau kita cuma polos-polos aja ngeliat dari dokumen yang ada gitu ya. Kita nggak akan bisa membuktikan bahwa transaksi itu batal demi hukum. Nah kemudian ini optimal melakukan penyelesaian senggara perdata dan pembelaan pidana. Orang itu sering ya sudah pokoknya poin ini poin ini poin ini udah kejawab kejawab kejawab. Gampangnya itu gini nih orang kalau ngadapi masalah perdata. Jadi dia mikirnya setiap argumen pokoknya udah terjawab, udah dibales, udah ditanggepi. Itu selesai. Kalau pidana fokusnya kan tadi membuktikan ada unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Saksi ini bisa menyampaikan itu. Alat bukti ini bisa membantah itu. Harusnya kita berpikirnya itu jadi effortnya itu lebih. Kalau ungkapannya itu bahasa Inggris itu do extra mile. Kita harus coba lebih. Karena apa? Yang kita lakukan itu baru asumsi bahwa kita sudah benar. Tindakan kita udah tepat. Enggak. Kita harus lakukan meyakinkan itu. Meyakinkan orang itu gimana sih? Kalau meyakinkan dengan satu hal dia kurang dua hal, tiga hal. Kalau perlu sampai empat hal. Bahkan KPK itu kenapa kuat banget? Karena dia sebelum jadi perkara, jadi dakwaan. Dia itu harus punya empat alat bukti. Bukan sekedar dua alat bukti. Sehingga apa? Jarang orang bisa bebas gitu ya. Di tipikor. Nah begitu juga kalau kita mau yakinin orang itu kan gimana sih orang kalau misalnya kita mau ngelamar anaknya orang itu kan kita mau ngeyakinin bapaknya bahwa saya ini cukup. Udah punya pekerjaan. Saya bersungguh-sungguh usia saya udah segini gitu loh. Maksudnya effortnya itu dilakukan maksimal gitu. Begitu juga dengan jadi advokat itu jangan merasa aduh mubazir ngapain mikirin jauh-jauh gitu ntar gak kepake. Enggak. Bahkan saya waktu diajarkan dulu kalau kita punya argumen buat tuh misalnya untuk bantai ini bisa pake 6 pake 66 nya. Tapi susun argumen itu dari yang paling kuat dulu ke yang paling lemah. Kalau misalnya cuma satu tapi kita udah yakin banget gimana? Jangan. Jangan-jangan nanti satu itu terbantahkan kita udah gak punya munisi lagi. Saya pernah menangani satu kasus itu udah panjang gitu ya sampai substansi pokok perkara. Ternyata menangnya itu justru dari aspek formilnya aja. Belum diperiksa pokok perkaranya. Itu udah menang. Nah akhirnya buah katanya dinyatakan tidak dapat diterima. Mubazir gak? Ya sebenarnya mubazir. Dokumen udah kebuka semua. Argumentasi udah ketahuan strategi dan lain-lain. Tapi ya gimana kita menang karena satu dalil yang ada di aspek formilnya gimana lagi. Tapi akibatnya apa? Saat kemudian kliennya digugat lagi misalnya. Klien itu udah punya trust ke kita. Dia percaya oh kemarin udah menang sekarang tunjuk dia lagi. Atau misalnya itu diajukan banding dia akan tunjuk kita lagi. Jadi perlu optimal karena kita gak tau sebenernya yang mana nih argumentasi kita yang akhirnya bakal diterima sama hakim. Karena di ruang persidangan itu hanya ada tiga hal yang harus kalian lakukan. Membangun persepsi 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 si hakim. That's it. Bangun persepsi. Jadi istilahnya kalau kalian itu musisi pengadilan itu itu merupakan panggung kalian. Kalian harus tampil out-out. Ini satu tips lagi. Kalau perkara pidana itu kan aktif ya. Bahkan hakimnya pun aktif. Bisa manggil saksi dan lain-lain. Kalau perkara perdata itu pasif. Hakim itu hanya akan meriksa apa yang diajukan. Dia tidak akan manggil. Bahkan karena perkara perdata di Indonesia itu suka antrinya panjang gitu ya. Datang jam 10 sidangnya jam 2 jam 3 gitu ya. Kadang-kadang begitu ngajuin agendanya apa jawaban. Ya dianggap sudah dibacakan ya. Baik majelis. Dah gitu aja. Salah itu. Kalian tau kalau hakim itu udah capek banget. Banyak banget perkaranya. Jadi gak akan inget sama kita. Nah kita harus bangun persepsi ya. Dan bikin supaya hakim itu inget sama kita. Caranya gimana. Pada saat ngajuin dokumen sidang. Jangan sekedar cuma ngajuin abis itu. Ya sudah sidang selanjutnya 1 minggu 2 minggu. Aduh kayak gitu. Ya buat kalian yang gak pernah ke pengadilan asal tau aja. Sidang perdata itu bisa cuma 5 menit. Nunggunya berjam-jam. Sayang kalau kayak gitu. Makanya saat dikasih kesempatan. Misalnya gugatan. Baca. Minta. Bacain summary-nya poin-poin pentingnya. Ya misalnya dia PMH. Maka dijelaskin. Diposita poin pentingnya PMH-nya dimana. Kemudian unsur-unsur PMH-nya. Perbuatannya ini. Hukum yang dilanggar. Normanya ini. Ada kerugian. Kausalitasnya ini. Itu disampaikan. Paling gak membuat hakim yang mungkin mulai udah ngantuk. Itu jadi bangun. Jadi inget ngeliat kita. Ya. Jadi manfaatkan. Itu jadi panggung kita untuk sampaikan. Untuk bicara. Walaupun yang lain akan ngelak. Lebih banget kayak gitu. Orang lainnya biasa berdata cuma. Submit-submit dokumen aja kok. Biarin aja. Biarin aja. Tolong itu kesempatan kita pake maksimal. Oke. Next slide. Next slide tolong. Nah. Ini juga. Ya. Kita. Harus bisa jernih juga. Ya. Kalau misalnya nih. Yang paling sering. Sampai saya tuh. Itu. Sering ditanya orang. Kalau orang gak bayar utang itu. Bisa dilaporin polisi gak. Ya. Ya. Sering banget. Kasus-kasus kayak gitu. Perdata jadi pidana. Atau. Kriminalisasi terhadap perkara perdata. Atau. Orang yang tujuannya minta uangnya kembali. Yang merasa ditipu. Dia ngajuin laporan penipuan penggelapan. Itu udah sering banget. Padahal kita harus paham. Objek dan tujuan pemidanaan itu apa? Memberikan efek jerat. Buat si. Terhadap si pelaku. Ya. Kalau memberikan efek jerat pelaku. Maka si pelakunya dikenai sanksi. Ya. Di pidana. Di penjara. Bukan. Tujuan pemidanaan itu adalah. Mengembalikan uang si pelapor. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Yang kadang-kadang jadi cenderung terjadi kriminalisasi disini. Ya. Walaupun memang sebenarnya penipuan sama wanprestasi itu bisa tipis banget. Tipis banget. Itu kayak red thin line banget lah. Tipis banget. Karena kita harus bisa membuktikan adanya niat jahat atau mensrea. Pada saat ditutupnya perjanjian. Itu yang paling challenging. Ya. Dan. Kalau misalnya kita gak bisa. Membuktikan adanya niat jahat. Ya. Perkaranya itu masuk perkara berdata. Baru ditinggal ke polisian aja. Udah. Udah gak diproses lagi nanti. Ya. Dan. Eee. Seringkali. Ada orang yang menipu. Tapi dibungkusnya itu. Dengan sesuatu yang legal. Yang kelihatannya bener. Ya. Kadang nih orang kalau nipu. Itu sampai bilang gini. Ini. Ya. Semuanya kita buat. Ini nih bu. Aman. Legal. Transaksi kita ke notaris. Ya. Udah ke notaris. Terus nanti kalau perlu di stempel di pengadilan juga boleh. Nah. Saksinya dua. Si ini. Si itu. Dari ibu. Silahkan. Kalau ada gak apa-apa. Itu meyakinkannya tuh sampai kayak gitu lah. Jadi. Sakan-akan bahwa. Tawaran bisnis. Kerjasama bisnis. Investasi. Atau apapun yang dilakukan itu. Sakan-akan itu legal. Legitimate gitu. Padahal dari awal. Niatnya itu sudah. Ibu. Dia ada niat jahat di situ. Ya. Nah. Tapi ada juga orang yang misalnya nih. Karena kondisi pandemi. Sehingga akhirnya nih. Yang tadinya. Kayak misalnya bisnis property. Wah. Bisnis property itu lagi. Berat banget kondisinya. Saat ini cash flow lagi susah. Orang gak ada yang beli rumah dulu. Nahan uangnya. Dan pada saat. Customer-customer yang lain udah bayar. Proyeknya itu belum jalan. Belum dibangun dan lain-lain. Uangnya udah gak ada. Nah. Ini Soekarawan. Dilaporin penggelapan. Saya udah bayar. Rumahnya belum jadi. Dia gagal serahkan. Akhirnya dilaporin pidana penggelapan. Ya. Padahal kondisi karena covid. Semuanya susah. Uangnya gak jalan misalnya. Dan memang itu benar-benar. Karena kondisi pandemi. Ini ada teman saya yang. Sertifikatnya numpuk puluhan. Tapi diketus setan cash flow sekarang. Sampai minus. Sekian miliar gitu. Bukan berarti dia gak punya aset. Tapi asetnya gak liquid. Gak bisa jadi uang. Dijual gak ada yang beli. Gitu. Gitu. Jadi. Ini juga kita penting. Karena sering kali. Kalau kita harus nge-entertain klien. Ya. Apa yang diinginkan klien. Tapi kita iya-iain aja. Terus gagal. Itu. Reputasi kita juga bermasalah nanti. Kemudian. Kita. Hanya akan. Jadi. Lawyer yang gak punya. Prinsip. Gitu. Kita harus belajar. Dan berani. Kalau kliennya. Minta A. Dan itu. Gak sesuai. Atau salah. Ya. Kita harus sampaikan. Karena apa yang diinginkan klien. Dan tentu. Apa yang dia butuhkan. Ya. Misalnya. Laporin pidana. Dasarnya gini. 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 Kita bisa tahu. Ini gak bukan pidana. Perdata. Dan juga. Gak akan bisa. Ngembalikan uang. Walaupun dalam prakteknya. Seringkali. Di. Pressure. Dengan perkara. Dengan laporan. Polisi. Tujuannya. Akhirnya. Supaya damai. Gitu ya. Kemudian ada. Pencabutan laporan. Transaksi. Gak keras. P3. Tapi. Itu. Nanti. Dinamikanya. Yang penting. Kita harus tahu. Teorinya dulu. Nih. Konstruksi. Kansusnya. Ini. Emang pidana. Atau perdata. Ada mensreanya. Atau tidak. Ada unsur ini. Ini terpenuhi. Atau tidak. Dasarnya apa. Bukti apa yang diajukan. Ya. Penyidik itu. Akan jauh lebih tajam. Daripada kita yang membuat konstruksi kasus. Jadi. Jangan. Bikinnya. Salah-salah. Mengiayain. Apalagi yang cara berfikirnya adalah. Gak apa-apa. Nanti. Dikasih uang aja. Laporannya bisa jalan. Itu akan problem nanti. Ya. Ya. Begitu juga. Kalau sudah sampai di persidangan. Kalau sudah sampai di persidangan. Kita itu harus. Teliti banget nih. Dalam pemeriksaan saksi. Cross examination. Kemudian. Nyampain peledui. Termasuk strategi. Ini cukup peledui. Dari. Nasihat hukum. Atau. Terdakwanya. Jadi perlu juga. Karena ini punya peran. Dan. Memainkan fungsi yang berbeda. Nah. Kalau kalian mengikuti. Apalagi yang anak-anak. Apa. Jurusannya. Terfokus ke pidana. Nah. Itu pasti akan mengamati. Biasanya. Kalau terdakwa lagi. Nyampain peledui. Pleduinya gak ngomong masalah hukum. Tapi. Lebih kepada. Membantah. Apa. Modus. Atau motif yang dituntut. Atau yang dituduhkan ke dia. Dia. Bisa jadi gini misalnya. Ada satu kasus. Misalnya. Dulu itu. Kasus korupsi. Di RSUD. Ya. Jadi. Karena. Kondisi genting. Ya. Karena pasien. Harus diselamatkan. Kepala rumah sakitnya. Itu. Membeli alat. Yang kemudian. Melanggar. Atau cacat secara prosedur. Pengadaan barang jasanya. Ya. Kalau RSUD itu dulu. Karena pakai. Tenggaran. APBD. Jadi. Harus ikut ketentuan. Pengadaan barang. Dan jasa. Yang diatur. Waktu kepres 18.003. Nah. Tapi dia bisa menunjukkan. Motif. Gitu loh. Bahwa. Saya mengakui. Pengadaan itu. Karena menyangkut nyawa orang. Karena untuk menyelamatkan pasien. Ya. Dan. RSUD. Rumah sakitnya. Gak rugi. Tetap untung. Dan gak ada peng yang masuk ke dia. Dan gak ada. Dia menikmati keuntungan. Atas tindakan tersebut. Semata-mata murni karena. Nyawa orang. Karena keberlangsungan. Rumah sakit. Dan lain-lain. Ya. Dalam kasus itu. Waktu itu. Dengan. Beberapa presiden yang ada. Itu. Dinyatakan tidak bersalah. Ya. Jadi. Kita pun. Jadi harus. Paham tuh. Strategi. Untuk. Melakukan. Melakukan. Pembelaan ini. Bagaimana. Bermain perannya. Mainkan motifnya. Ya. Seringkali kalau masalah pidana itu. Kalau misalnya. Yang dituduhkan. Misalnya klien kita bilang. Saya itu gak salah. Saya gini-gini gitu. Ya. Makanya harus bisa mengangkat. Gimana membangun persepsi. Bahwa. Dia melakukan itu. Misalnya. Tidak ada niat jahatnya. Dibuktikan dengan. HBC. Ya. Kemudian. Dia bisa. Membuktikan bahwa. Yang dituduhkan itu. Motifnya berbeda. Dengan yang dia lakukan. Nah. Ini yang harus. Bermain. Bermain peran. Termasuk. Bagaimana. Strategi. Mengadilkan saksi. Karena. Dari. Yaksa itu. Menurut umum itu. Seringkali. Perkara-perkara itu. Displitsing. Dipecah. Tujuannya apa. Jadi kalau misalnya. Terdakwanya ada tiga. Itu kadang-kadang gak langsung bareng. Displitsing. Dipecah. Tujuannya apa. Supaya dapat saksi lebih. Untuk saling menjatuhkan. Satu sama lain. Nah. Makanya. Jadi. Penasihat hukum. Harus lebih. Cerdik lagi. Mengamankan. Gimana ini. Ini satu perawa atau tidak. Ini terdakwanya lain. Saling nyalain apa enggak. Nah. Itu harus. Bangun. Motifnya. Pembelaannya nanti bagaimana. Ini salahnya siapa. Ini kesalahan ada di. Klien kita apa enggak. Perannya dia sejauh mana. gitu ya. Nah. Itu yang harus dilakukan. Nanti kalau dipersidangkan pidana. Nah. Kemudian ini yang menarik. Pidana korporasi versus pribadi. Kalau kalian ikuti beberapa kasus. Kasusnya Pertamina misalnya. Ibu Karen. Mantan direktur utama Pertamina itu dinyatakan bersalah pada saat melakukan investasi. Investasinya dianggap rugi. Salah. Dan. Kerugian itu dianggap kerugian negara. Walaupun akhirnya waktu ditingkat Mahkamah Agung. Itu. Dinyatakan. Tidak terbukti. Gitu ya. Ini. Ini jadi pelik. Untuk membuktikan sebenarnya. Ini. Pidana korporasi. Atau ke pribadi. Karena. Apalagi kalau BUMN misalnya ya. Itu nanti. Jadi ada. Pergolakan nih. Si pemegang salamnya kan negara. Mungkin enggak negara itu membiayai. Pembelaan hukum terhadap. Terdakwa. Yang merugikan negara. Kan jadi aneh tuh. Nah ini. Gimana bangun struktur perkaranya. Bahwa ini sebenarnya. Corporate crime. Atau. Bukan gitu. Dan banyak sekali perkara-perkara. Di perusahaan ya. Misalnya ada. Kasusnya Chevron. Bioremediasi. IM2. Itu. Yang. Corporate crime. Seakan-akan. Tetap jatuhnya ke. Karyawan-karyawan. Atau direksi perorangan. Dari perusahaan itu. Ya. Ini enggak banyak. Diajarkan di literatur. Tapi kalian bisa belajar. Dari kasus presiden. Ini banyak banget. Ya. Ternyata dulu pernah ada kasus. Pembuangan limbah. Pembuangan limbah. Tailing. Dibuyat. Ya. Nusa Tenggara Timur. Newmont. Richard Bruce Ness. Direktur utama dari Newmont. Dikenai bidana lingkungan. Walaupun tidak terbukti. Tapi itu dianggap sebagai corporate crime. Ya. Dan. Banyak hal-hal lainnya gitu. Yang. Kita itu jadi mesti. Pahami. Corporate crime itu bisa terjadi. Karena direksi itu kolektif kolegial. Semuanya bersalah. Atau hanya direksi tertentu. Anggota direksi tertentu aja yang bersalah. Ya. Oke. Next slide. Nah kalau perdata. Ini yang. Menarik nih. Jadi. Sumber. Untuk mengajukan gugatan kita itu. Di perdata hanya ada dua sebenarnya. Wan prestasi sama PMH. Perbuatan luar hukum. Namun dalam beberapa case. Ada perkara yang kelihatannya seperti wan prestasi. Tapi digugatnya dengan perbuatan luar hukum. Contohnya seperti ini misalnya. Ada case yang sederhana. Ada seorang penyanyi. Tampil. Show. Kemudian pada saat dia sedang perform. Lampu yang ada di atas panggung itu jatuh. Menimpa dia. Sehingga dia. Luka. Dia harus dirawat di rumah sakit. Gitu. Sampai dia akhirnya gak bisa perform lagi di tempat lain. Untuk kontrak-kontrak yang lain. Ya. Nah dia ini bisa gugat wan prestasi atau perbuatan luar hukum. Kalau dia gugat wan prestasi. Ya. Atas selamatannya. Dia hanya dapat ganti rugi sebesar yang ada di kontrak. Ya. Oke lah ada imaterielnya. Tapi kalau dia gugat ya dengan PMH. Perbuatan luar hukum. Maka. Dengan satu. Kelalaian tadi itu. Dia kehilangan banyak penghasilan. Ini bisa diklaim juga. Nah. Hal seperti ini. Harus kita pahami. Jadi. Bahkan ada juga nih. Presiden jurisprudensinya ada. Dua-duanya ada. Wan prestasi digabung sama PMH. Dan ada juga jurisprudensinya. Wan prestasi tidak boleh digabung dengan PMH. Nah. Ini nanti. Bagaimana lawyer itu bisa mengartikulasikan. Gugatan ini didasarkan pada kontrak. Atau bukan merujuk pada kontrak. Bahkan. Ada dalam beberapa case. Saya pernah. Mengajukan gugatan yang eksepsinya. Maaf. Kompetensi. Absolutnya itu harusnya. Di arbitrator. Tapi saya. Gak mau ngajuin. Di arbitrator. Karena. Satu dan lain hal. Kalau arbitrator itu mahal. Dan nilai gugatannya. Gak sebanding sama biayanya. Waktu itu. Sehingga akhirnya. Saya perhatikan. Ini bukan wan prestasi aja. Tapi perbuatan lawan hukum. Yang dilakukan. Sebelum kontrak itu ditandatangani. Jadi yang saya gugat. Itu adalah. Tindakan-tindakan. Sebelum. Perjanjian itu ditandatangani. Atau ditutup. Yang di gugat. Sejak dia berusaha meyakinkan. Dia menunjukkan. Dokumen yang keliru. Yang diduga palsu. Kemudian. Bagaimana. Tindakan-tindakan dia. Meyakinkan. Bertindak seolah-olah. Gitu ya. Sebagai. Orang yang memiliki barang. Gitu. Kemudian sampai ditransaksikan. Ternyata dia bukan. Pemiliknya. Nah. Ini yang. Kami gugatnya. Sebaser PMH. Jadi gak sekedar menuju pada kontrak. Kontrak itu dimasukkan. Diposita. Sebagai. Bagian dari ceritanya saja. Bangunan cerita. Tapi bukan fondasi. Daripada gugatan. Ya. Gitu. Ini nanti kita. Lebih banyak ke diskusi. Tanya jawab aja ya. Karena. PR dari panitia. Banyak banget nih. Saya jadi harus kasih. Ini judul apa. Highlight aja ya. Nah. Kemudian. Tadi yang saya pernah cerita. Kita fokus di formil sebelum material. Jangan salah. Banyak perkara-perkara gugatan jutaan dolar itu. Selesai. Bukan. Sebelum adanya pembuktian. Toko perkara. Ya. Jadi ada. Gugatan. Yang hanya karena surat kuah saja salah. Itu di eksepsi. Dia bisa menang. Ada yang. Gugatan. Karena ini bawa putusan dari luar negeri. Lalu cara menyampaikan gugatannya salah. Yang harusnya dia melakukan relitigasi atau gugat ulang. Begitu di eksepsi. Sudah selesai. Ya. Ada juga. Hal sederhana apa yang pernah saya ini. Nama perusahaan salah. Nama tergugatnya itu salah. Nama tergugat salah. Jadi klien saya dulu. PT. Telkomsel itu kan PT telekomunikasi selular. Digugatnya. PT. Telkomsel. Indonesia TBK. Nah itu namanya aja udah salah. Ya. Dan kalau kalian menemukan kesalahan-kesalahan. Yang sifatnya formil. Jangan terus sok pinter. Sampaikan keberatan di muka hakim. Menujuin majelis. Kami keberatan. Karena ini salah nama pihaknya. Ini salah penulisan di surat kuasa. Sehingga sudah cacat ini nih. Keliatannya keren gitu ya. Tapi justru itu rugi. Karena apa? Penggugatnya. Lalu mau nijin nama hakim. Kami mau perbaiki dulu gugatan kami. Dan kalau belum dijawaban. Maka gugatan itu bisa direvisi. Tanpa persetujuan dari tergugat. Tapi kalau kita sampaikannya itu di eksepsi ya. Cara tertulis gitu. Kemudian baru sadar nih. Si penggugatnya. Oh mau nijin majelis ini kami ada typo nih. Salah tulis. Boleh diganti nggak? Nah itu minta persetujuan dulu sama tergugat. Tergugatnya setuju apa nggak? Kalau tertulisnya nggak setuju ya sudah. Sidangnya dilanjutkan. Pilihannya cuma dua. Dia akan kalah karena eksepsi dan kebodohannya. Karena nggak teliti. Atau dia cabut gugatan. Nah itu. Jadi kita juga harus berstrategi pintar. Kalau ada kelemahan-kelemahan prosedural. Formil gitu. Simpen. Diam aja dulu. Tulis di eksepsi nanti. Wah udah. Enak banget itu. Ya. Biasanya kalau menang kayak gitu. Dia akan digugat. Apa namanya. Lawannya itu akan gugat lagi nanti. Ini kalau digugat lagi. Kliennya akan happy. Ditunjuk lagi kita. Ya. Nah ini juga. Cara efektif. Supaya kita. Nggak salah bikin gugatan. Itu kuncinya adalah. Posita dengan petitum. Itu harus relevan. Harus nyambung. Kadang-kadang orang itu. Kalau menulis posita. Nulis faktanya. Argumen di awal. Itu lebay. Semuanya dimasukin. Abis itu dia bikin petitum. Yang relevan positanya. Misalnya dari 20 poin. Cuma satu. Kan nggak perlu yang sisanya tadi. Capek-capek ini yang baca. Dan jadi nggak fokus nanti. Hakimnya baca gugatan kita. Itu yang lebih parah. Bikin positanya apa. Petitumnya apa. Nggak nyambung. Ini yang lebih parah. Karena apa. Apa yang dimintakan dalam petitum. Nggak ada groundnya. Nggak ada dasarnya di posita. Bagaimana Hakim kemudian bisa mempertimbangkan itu. Dengan bukti yang diajukan apa. Ini nggak bisa. Nah jadi. Kuncinya kalau kita mau gugat itu. Kita harus tahu goalnya dulu. Yang penting goalnya dulu. Bukan. Kita. Apa namanya. Nyampein positanya dulu. Enggak. Goalnya mau apa dulu. Kita mau menyatakan perjanjian berakhir. Atau perjanjian yang tetap hidup. Dan minta ganti rugi. Atau ganti rugi aja. Atau itu harus memperestasi. Atau gimana. Nah. Kalau udah diset goalnya apa. Baru. Buat posita yang relevan. Membangun konstruksi meyakinkan dengan alat bukti yang sesuai. Supaya petitum ini bisa dikabulkan. Nah itu yang jadi penting. Ya. Kemudian kreatifitas dalam mengajukan alat bukti dan saksi. Ya. Apa ya. Ada banyak cara gitu. Kita ngajukan alat bukti, saksi dan lain-lain. Cuma. Ini ada pengalaman menarik. Bahwa. Kita harus akui. Untuk beberapa. Bidang hukum. Itu expertnya itu sedikit. Di Indonesia. Misalnya hukum. Administrasi misalnya. Itu expertnya. Enggak banyak gitu. Jadi. Akhirnya apa. Semua orang. Kalau belajar pasti nunjuk. Ada seorang profesor. Mesti dia. Jadi mulai dari. Jaksa. Pengacara. Hakim. Mahasiswa. Itu semua belajaran si profesor ini. Nah waktu itu. Senior saya. Mengajukan. Dalam satu persidangan. Karena dia tahu. Ini. Hakim-hakim pada belajar sama si profesor ini. Dihadirkan profesor itu. Si profesor yang kemudian. Menjadi ahli. Menjelaskan. Gini-gini konstruksinya. Yang menurut. Senior saya. Ini jadi bisa. Menguntungkan posisi dia. Dan. Ini gak salah sama sekali. Tapi. Hakim-hakim untuk. Angkat topi. Hormat juga. Sama profesor. Orang yang pernah ngajar dia. Dia ngasih respect. Didengarkan pendapatnya. Masuk akal juga ini. Bagus juga. Itu. Cara-cara yang kreatif. Menurut saya. Ya. Ya. Kemudian. Kalau menyajikan. Dokumen bukti. Jangan. Hanya. Terfokus pada apa yang ada pada kita. Ya. Ada dokumen-dokumen yang bisa kita hasilkan dari pihak lain. Seperti contoh yang tadi kasus. Apa. Mendapatkan konfirmasi. Atau jawaban dari dirjen pajak. Ya. Kemudian. Kita bisa. Create evidence. Dengan membuat. Surat. Konfirmasi lainnya. Itu juga bisa. Ya. Banyak cara gitu loh. Yang pasti. Butuh kita untuk. Memahami gitu. Jadi. Misalnya nih. Saya pernah mempermasalahkan notaris. Yang buat. Berita acara. Maaf. Keputusan rups. Padahal pemegang saham. Klien saya. Tidak hadir. Di dalam rups tersebut. Lalu gimana. Apa hak-hak hanya dengan. Keterangan. Dari. Klien bahwa. Saya tidak hadir di sana. Tapi harus. Harus di. Coba. Gimana untuk membuktikan. Bahwa kamu tidak hadir di situ. Oh di paspornya. Dia ada. Lagi tidak di Indonesia. Gitu. Atau. Keterangan. Konfirmasi dari. Kantor imigrasi. Karena di luar negeri. Dia tidak mau paspornya. Jadi. Cara-cara seperti itu. Mesti kita. Gali. Kita explore. Ya. Next question. Maaf. Next slide. Oke. Ya. Ini. Perlu saya sampaikan juga. Karena arbitraser sekarang jadi. Sesuatu yang sangat menarik banget. di kantor kami juga. Kami banyak-banyak masalah-masalah arbitraser ya. Jadi sekarang ini. Kalau kasus-kasus bisnis. BUMN khususnya. Ataupun perusahaan-perusahaan asing. Ya. Untuk perjanjian distributorship. Operatorship. Itu lebih milih lembaganya arbitraser. Kenapa? Karena arbitraser itu sifatnya rahasia. Ya. Dia gak akan bisa diulas di media. Gak ada wartawan yang bisa ngikutin persidangan. Karena tertutup. Dan. Karena arbitraser itu kuasi peradilan. Dia tidak ada di pengadilan. Nah. Ini yang kunci pertama. Cuma. Kalau mau berarbitrase itu. Pasti. Di lembaga arbitraser akan diperiksa dulu. Ada gak klausul arbitrasenya? Ya. Di perjanjian itu ada klausul arbitrasenya gak? Kalau tidak ada. Kalau ada. Itu yang namanya. Faktum de compromis tendo. Jadi. Oh para pihak udah sepakat. Klausulnya bener apa enggak. Boleh enggak dibani. Jangan-jangan. Bukan bani nih. Ini di Unsitral. Atau di Siak. Di Singapura. Jadi bani gak. Boleh nangani. Macam itu. Para pihaknya mau. Berarbitrase. Karena masih melihat. Ada kemungkinan. Kita masih bisa bisnis lagi kok. Tapi. Sengketa ini harus kita. Cari. Siapa yang bisa mutus. Dan objektif. Maka kemudian. Karena kita mau kearbitrase. Nah. Buat namanya. Aktifan kompromis. Ya. Buat klausul arbitrase. Bahwa kedua belah biak. Sepakat menyelesaikan. Diarbitrase. Gitu. Nah. Mekanisme penyelesaian sengket. Arbitrase. Ini mirip. Seperti. Sidang perdata. Namun. Yang membuat berbeda. Adalah. Permohonan. Arbitrase. Kalau sudah. Didaftarkan. Ya. Itu. Kemudian. Diikuti. Dengan. Kita mau milih. Siapa. Arbiter. Yang mau kita ajuin. Untuk ikut memeriksa. Di perkara itu. Jadi kayak. Hakimnya itu. Kita yang milih. Tapi ini legal. Karena. Seperti itu. Jadi. Para pihak. Memohon termohon. Disuruh milih. Arbitrase satu-satu. Kemudian. Dari lembaga arbitrasenya. Konteksnya Bani ya. Bana arbitrasen asal Indonesia. Kemudian. Ketua. Bani. Akan menunjuk. Siapa. Yang menjadi ketua majelis. Arbitrasenya. Ya. Sehingga. Tiga. Atau. Kalau misalnya itu. Cuma. Arbiter tunggal. Itu bisa juga. Caranya. Dari kedua belah pihak. Mengusulkan. Siapa. Siapa. Kalau. Gak ada kesepakatan. Maka kemudian. Lembaga arbitrasenya. Yang akan menentukan. Ya. Ini menarik banget kok. Arbitrasen. Saya. Sejak kuliah. Bahkan skripsi saya itu. Tentang. Arbitrasen asing. Itu. Satu. Kelebihannya. Karena dia tertutup. Kedua. Yang memutus itu. Orangnya expert semua. Ya. Ada yang backgroundnya avokat. Ada yang engineer. Ya. Ada yang. Orang teknik. Maaf. Engineer teknik sama ya. Orang konstruksi gitu ya. Macem-macem. Karena. Sengketa itu. Perlu pemahaman teknis. Teknikal gitu. Misalnya kalau sengketa konstruksi. Dia harus tahu nih. Bicara tentang fondasi. Bicara tentang time frame. Bicara tentang kerusakan ini itu. Kalau orang yang ahli itu. Akan bicara ke teknis. Bukan hanya masalah hukum saja. Nah. Itu yang menarik di. Arbitrasen. Ya. Nah. Sayang sekali. Kadang-kadang. Klien itu ada ya. Atau. Dalam beberapa case. Itu gak clear. Nulis klausulnya penyelesaian sengketa. Dia pengen di arbitrasen. Tapi nyantumin juga klausul untuk. Didaftarkan penyelesaiannya di pengadilan negeri. Nah. Ini kacau. Kalau sudah kayak gitu. Ada dua klausul kayak gini. Ini problemnya adalah. Waktu ngajuin di pengadilan negeri. Ini bisa di eksepsi absolut. Bahwa ini kompetensi absolutnya di arbitrasen. Tapi kalau mau didaftarin ke arbitrasen. Lembaga arbitrasenya. Biasanya menolak. Wah. Gak bisa ini. Karena ada klausul pengadilan negerinya juga. Maka. Caranya gimana. Harus disepakati dulu. Mau dimana. Karena kalau gak kayak gitu. Nanti dimain-mainin loh. Ya tadi. Dipakai disini ditolak. Disana ditolak. Akhirnya gak ada kepastian dukung. Ya. Dan akhirnya gak ada keadilan juga. Nah. Itu. Ya. Ya. Beracara di arbitrase itu juga menariknya. Jawaban sudah diterima oleh pemohon atau penggugat. Bahkan sebelum sidangnya ditentukan. Jadi. Diberikan waktu nih. Saat udah masuk. Kugatannya. Diberikan kesempatan untuk ngajuin jawaban juga. Ya. Setelah menuju arbiter tadi. Kemudian ngajuin bukti-buktinya itu juga di depan. Bukan di tengah-tengah bersidangan. Ya. Jadi udah gugatan ada. Jawaban ada. Bukti-bukti ada. Baru kemudian mereka bersidang. Ya. Nanti kalau ada bukti tambahan. Bisa ditambah. Bisa diajukan lagi. Atau ada ahli yang mau diajukan. Saksi yang mau diajukan. Itu bisa. Namun artinya apa? Arbiter sebelum sidang. Itu sudah baca perkaranya. Dan dia fokus. Sehingga. Buat para pihak yang bersengketa itu. Kan seneng kan. Kalau ditangani oleh orang-orang yang memang expert. Yang punya keahlian. Dan. Udah baca dokumen lebih dulu. Gitu. Nah. Ini yang membedakan. Kalau di arbitrasi. Oke. Next. Apa yang dikerjakan oleh BP Lawyers? Kalau kantor kami sekarang lebih kepada corporate dan commercial laws ya. Saya itu hampir gak nangani perkara pidana lagi. Walaupun pidana yang ada itu biasanya bentuknya pelaporan pidana. Karena klien kami merasa ditipu saat investasi ya. Atau berbisnis gitu. Kemudian ada penyalahgunaan. Uang. Atau ada karyawan yang menggelapkan uang perusahaan. Atau saya pidana nya ke situ. Lainnya kami lebih banyak tuh. Bagaimana membantu klien dalam transaksi bisnisnya. Mau merger akuisisi. Mau IPO. Inisial public covering. Structuring investment. Klien kami lebih banyak sekarang itu. Perusahaan asing. PMA. Yang mau investasi di Indonesia. Atau berbisnis di Indonesia. Mengembangkan bisnisnya. Anak perusahaannya. Beli perusahaan ini. Jual perusahaan itu. Itu lebih banyak kami lakukan sekarang. Dan saya bantu di corporate juga. Litigasi pun juga. Ya. Di RG Perasa atau di pengadilan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar sebelum kita berdiskusi. Dan mau interaksi sama saya juga bisa nanti di Instagram. Ya. Saya suka di DMDM. Tapi jangan nanya skripsi atau tugas please ya. Aduh. Itu gak mau baca namanya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Panitia. Baik. Terima kasih Bapak atas materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Dari prosedur tanya jawabnya. Di mana kami dari Panitia akan memberikan kesempatan kepada 5 penanya terlebih dahulu. Dan apabila ada sisa chat. Lalu setelah mendapatkan izin silahkan langsung bertanya kepada Pemateri. Baiklah. Untuk penanya pertama. Yaitu dari Rizky Jurranda. Kepada Rizky Jurranda. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Rizky Jurranda. Dari Fakultas Hukumnya. Yang ingin bertanya. Kalau untuk menjadi advokat itu. Kita harus ada magang selama di LBH. Kita masih berstatus sebagai mahasiswa. Kita magang selama 2 tahun. Apakah itu termasuk hitungan? Atau hitungannya itu setelah kita menggelar serjana hukum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau gimana? Langsung aja ya. Oke. Jadi masa magang selama kuliah itu. Itu kalau seingat ini ya. Tapi saya juga harus double check lagi ya. Biasanya yang dihitung itu pada saat dia sudah jadi serjana hukum. Bukan sebelum jadi serjana hukum. Karena syaratnya jadi advokat. Tindak-indak advokat itu kan serjana hukum. Sarjana hukum. Kemudian ikut PKPA. Lalu profesi advokat. Kemudian magang. Jadi ini rangkaian dan sifatnya kumulatif. Kalau dia magang sebelum jadi serjana hukum. Sepengetahuan saya tidak bisa diakui sebagai magang advokat ya. Kalau misalnya sekarang ini ya uniknya kita tuh sekarang ada 22 organisasi advokat. Dulu Pradi, Pradi jadi tiga. KI, KI jadi tiga. Kemudian ada Pradin, ada Ferrari, ada apa. Banyak-banyak banget lah. Jadi mungkin punya kebijakan yang beda-beda. Nah ini yang saya tidak tahu. Tapi kalau di Pradi umumnya itu setelah magangnya setelah dia serjana hukum. Semoga menjawab. Baik bagaimana kepada penanya apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kembali? Sepertinya cukup. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Alfie Syahrul Akram. Kepada saudara Alfie Syahrul Akram, waktu dan dekat dipersembahkan. Selamat malam. Saya Alfie Syahrul Akram dari Departemen Prodi Ilmu Hukum Winsunan Gunung Jati Bandung. Mohon izin untuk meminta pendapat Pak Bimok sebagai praktisi hukum di bidang advokat. Pertanyaannya mengapa di dalam sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem content of court atau COC dalam arti apabila pejabat terkait tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dipenjara. Seperti di negara lain, contohnya Singapura yang menganut sistem tersebut. Pandangan saya bahwasannya apabila sistem tersebut diimplementasikan ke dalam sistem peradilan di Indonesia, maka akan menimbulkan jaminan keadilan hukum bagi pihak penggugat. Akan tetapi dalam RUKHWP hanya diatur akibat pidana bahwa apabila seseorang tidak sopan dengan hakim atas putusannya yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kasus content of court yang paling fenomenal itu ya waktu Bang Buyung kena content of court ya waktu itu ya. Dibisir oleh hakim, waktu itu kliennya itu jenderal saya atau saya lupa. Nah, tapi secara umum pidana ini kan mengadu asas legalitas. Harus ada normanya dulu yang diatur. Kalau normanya tidak ada, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk menerapkan hal itu. Jadi agak beda dengan diperdata. Kalau diperdata bisa pakai asas analogi. Pidata tidak boleh dianalogikan. Dan harus semua normanya tertulis. Dengan asas legalitas itu udah fondasi dari hukum pidana. Makanya kalau nggak diatur dibuatlah revisi. Ada di RUKHWP mungkin kalau mau diusulkan. Yang menarik inilah caranya pemerintah kemarin untuk melakukan disrupsi terhadap berbagai peraturan perendangan dengan metode Omnibus. Sebenarnya saya itu gemes kalau orang-orang nyebut Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus. Karena Omnibus itu metodenya. Undang-undangnya cipta kerja. Yang dibuat dengan Omnibus ini sebenarnya mendisrupsi 76 undang-undang merubah nggak lagi parsial. Karena kalau merubah satu-satu lama kan? Bayangin 76 undang-undang itu kalau masuk balek pembahasannya banyak banget sendiri-sendiri. Belum lagi nanti daftar impotensi masalahnya makin panjang makin lama lah. Makanya akhirnya mungkin ada desakan juga ini harus segera ada. Berikan solusi dengan metode Omnibus yang mendisrupsi ini. Sehingga aturannya itu melakukan tenaga kerja ada perubahan di pasal-pasal ini. Ini di pasal ini gitu ya. Ini juga upaya gitu ya metode yang ada. Tapi kalau untuk KUHP ini memang panjang banget perjalanan. Udah berapa tahun nggak jadi nggak kelar-kelar nih RUKUHP kita. Karena kadang dinamika hukum itu berjalan lebih cepat daripada ketentuan hukum yang dibuat perangkatnya. Kalau kita buru-buru juga khawatirnya begitu undang-undangnya udah jadi, udah selesai ternyata masih ada yang ketinggalan lagi. Nah, kalau memang itu dinilai bisa memberikan jaminan ya. Silahkan diusulkan, sampaikan aspirasi itu. Namun yang pasti kita ini agak berbeda dengan negara common law gitu ya. Kita ini nggak bisa ada semacam plea bargain. Orang kalau salah bayar kemudian nggak bisa dipidana gitu ya. Jadi, karena kita awalnya asas konkordasi juga dari Belanda, apa yang ada itu ya berlaku seperti ini gitu ya. Mungkin itu. Atau ada pendapat yang mau disampaikan silahkan. Baik, bagaimana kepada penanyaan? Cukup, cukup sekian Pak pertanyaannya. Jawabannya, terima kasih Pak. Oke, ada sedikit hal yang tadi cukup menarik dari Bapak Bimo, dimana tentang Omnibus Law ya Pak. Omnibus itu merupakan metodenya. Jadi, buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu Semen, kedepannya kita jangan sampai-sampai hal yang artikan Omnibus Law itu. Baik. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Elisabeth Apolunia. Kepada Ibu Elisabeth, waktu dan tempat jangan tersilangkan. Baik, baik, baik. Selamat malam. Coba, coba. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, sangat jelas dan cukup mengerti. Saya, perkenalkan saya Elisabeth Apoluniavan ini, mahasiswa terakhir yang tinggal menunggu lulusan saja, sudah dari Universitas Terbuka. Saya memang tertarik dengan bidang hukum ini dalam arti bahwa saya kebetulan aktif di beberapa organisasi perempuan, dan ingin sekali berkontribusi untuk membantu kaum perempuan apabila mengalami kasus-kasus yang mungkin sulit ditangani, dikarenakan sekarang ini kan banyak identik dengan uang, kalau menangani kasus-kasus yang memang untuk memenangkan suatu perkara. Memang tidak menutup kemungkinan untuk hal itu, karena tadi Bapak sampaikan juga bahwa ada hal-hal tertentu yang memang diinginkan seorang advokat. Seperti tadi ada tayangan mobil Kirari. Nah, itu menyemangati juga sehingga ada salahnya juga. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, kalau misalnya menangani suatu kasus di mana kita mengetahui bahwa yang kita tangani klien ini memang bersalah. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi bahwa tidak identik dengan klien, dalam arti bahwa kita hanya menangani kasus hukumnya. Nah, ini kan tidak terpisah juga dari mungkin hati nurani kita juga dalam membantu klien tersebut. Sementara kita mengetahui jelas bahwa klien ini bersalah. Bagaimana caranya kita harus menolong klien ini? Kita memperjuangkan supaya klien dalam arti bahwa mungkin meringankan saja kah atau memenangkan perkara dia. Nah, dalam arti dia dalam segi keuangan mungkin minim, kita tidak mendapat seperti yang didapat yang lain ya. Tetapi kita dengan hati nurani memang membantu saja Pak. Apakah ada cara-cara atau kiat-kiat untuk kita menangani kasus ini agar dapat meringankan klien yang betul-betul bersalah ataukah ada cara lain juga untuk katakanlah bisa memenangkan seperti itu. Karena kalau kita lihat, sekarang kasus-kasus yang ditangani para advokat itu kan di masyarakat selalu menyatakan bahwa kalau yang itu si A, dia kan ada uangnya, pasti menang, kan gitu Pak. Sementara si B katakannya, mungkin tidak karena orang susah. Jadi, saya mohon Pak penjelasannya karena Bapak juga sudah terjun cukup lama menangani kasus-kasus yang mungkin ada kasus serupa. Jadi, untuk menguali nanti misalnya menangani suatu kasus seperti ini, bagaimana caranya Pak? Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaan. Ya, ini saya jadi ingat tahun 2010 itu waktu saya buka kantor baru gitu ya, saya tuh nggak banyak menangani kasus. Jadi, akhirnya saya dulu datang ke kantor bantuan hukumnya Pradi. Nggak jauh dan ketuanya itu kawan saya gitu. Jadi, saya menjalankan 44 Humanity dulu, Pro Bono Works. Nah, waktu itu Pradi lagi fokus bantuin anak-anak yang kena kasus narkoba, Bu. Ya, anak-anak kena kasus narkoba. Yang saya tangani pertama saya ingat sekali, anak ini itu didakwa, ya kalau kita tahu kasus narkoba itu, Bu, di undang-undang narkoba dan istotropika, itu nggak ada yang sanksi pidananya kecil, ringan. Nggak ada, Bu. Semua di atas 5 tahun, di atas 7 tahun. Ya, dendanya, subsidirnya gede-gede. Sampai miliaran. Padahal, si anak ini waktu itu terbukti ya, dia ditangkap karena jual 3 linting ganja, Bu. 3 linting ganja seharga Rp30.000. Jadi, satu lintingnya Rp10.000. Nah, waktu itu yang kami lakukan, kami tidak berusaha mengatakan bahwa, oh, itu bukan ganja dia. Oh, itu bukan dia yang jual. Ya, nggak bisa, Bu. Tertangkap tangan, Bu. Tertangkap tangan, gimana kita bisa bilang diangkat. Tapi yang mau kita angkat, yang kita gali, ratanya adalah bahwa dia ini cuma jadi kenek. Dia juga korban, Bu. Ini anak ibu umur, usianya 15 atau 16 waktu itu. Jadi, dia itu dimanfaatkan sama orang lain untuk menjual ganja itu. Jadi, ini kan di jaringan, jaringan, Bu. Yang kita berusaha sampaikan motifnya adalah dia anak yang kurang mampu, bapaknya itu juru parkir, ibunya ibu rumah tangga, dia putus sekolah karena tidak ada biaya, melakukan ini juga karena bujukan, mungkin dia sedang kilaf, dan juga dia, yang kita sampaikan, dia bukan pelaku, tapi harusnya dia itu kena pasal 55 saja, terserta. Jadi, hak hukum yang harus dilindungi adalah bahwa dia itu bukan pelaku utamanya, bukan otaknya, bukan dalangnya, yang kami sampaikan. Dan juga karena dia di buah umur, harusnya sangsinya rehabilitasi dulu ke dinas sosial. Gak bisa masuk penjara. Kalau masuk penjara, dia gabung. Dia waktu itu ditahannya itu di di tahanan itu barang sama orang dewasa, Bu. Itu psikologinya pasti sudah rusak, Bu. Kacau, kacau banget, Bu. Wah, bapaknya itu nangis-nangis, sedih gitu loh, anak bakal gimana. Dan makanya yang kami kemukakan kepada hakim waktu itu, motifnya. Yang kami angkat adalah kemanusiaan dan masa depan si anak ini. Gitu loh. Dan pasalnya gak pas, kalau pasalnya dia sebagai pelakunya. Gitu. Ya. Tuh, ya. Kemudian, kalau mengenai, tadi Ibu sampaikan, kalau ada orang yang udah salah, itu gimana? Ya. Jadi, ini pernah sih ada stereotype juga gitu loh, bahwa bad client come to bad lawyer, good client come to good lawyer, kan gitu, Bu. Tapi gak semua orang, Bu, percayalah yang didakwa itu adalah orang jahat, Bu. Ini kita sebagai advokat, ya, harus bisa memisahkan stereotip itu. Karena, orang tidak bisa dinyatakan bersalah, kalau dia belum diputus bersalah, Bu. Jadi gak boleh kita ikut-ikutan bilang, Bu. Bang, dia udah salah kok. Kita bela dia yang salah. Enggak, Bu. Gak bisa. Salah sebelum diputus, itu asumsi. Itu opini. Ya. Nah, untuk menyatakan dia benar-benar bersalah, harus terbukti bersalah dulu. lewat putusan pengadilan. Melalui satu proses persidangan, pemeriksaan, dan lain-lain. Sehingga, pada saat dia diduga melakukan tindak pidana, yang harus diperhatikan adalah hak-hak dia. Itu bagaimana hak hukum dia? Dia dapat pembelaan yang maksimal gak? Dia diberikan waktu yang tepat gak? Haknya dia menghadirkan saksi atau ahli diberikan atau tidak? Nah, gitu. Jadi, ada keadilan bagi orang yang sedang diduga melakukan tindak pidana. Sejak proses di penyidikan, di kepolisian, sampai waktu di persidangan. Tadi contohnya, Bu. Jangan sampai ada orang diputus menggelapkan, padahal dia tidak melakukan tindak pidana penggelapan. Gitu. Tapi kadang-kadang, bisa juga, Bu. Ada orang yang melakukan penipuan, gitu ya. Melakukan penipuan, tapi dituduhnya misalnya pencurian, gitu. Kan salah, Bu. Menghukum orang dengan pencurian, padahal dia tidak mencuri. Memang mungkin dia menipu. Tapi hukum telah salah memproses dia, gitu. Nah, advokat harus melindungi hak hukumnya. Apalagi kalau misalnya nih, Bu. Sangsi yang diberikan lebih berat daripada perbuatan yang sebenarnya dilakukan. Misalnya, dia turut serta. Nganterin orang, misalnya. Yang ternyata orang itu turun bunuh. Terus dia dianggap sebagai aktor utama pembunuhan, gitu. Di mana keadilannya? Kan gitu. Nah, jadi kita tidak boleh ikut arus untuk menyatakan orang itu salah sebelum dia diputus. Ya. Kemudian sebagai advokat. Yang harus perhatikan adalah hak hukum dia. Hak asasi dia sebagai terdakwa. Itu pun terdakwa pun masih punya asasi manusia, pembelaan, dan lain-lain. Nah, ini yang harus jernih, gitu, Bu. Makanya tadi saya sampaikan, kita itu bukan pelayan kita. Kita bukan pelayan kita. Ya. Kalau tadi ada anak jualan ganja, apa berarti kita menjual ganja? Apakah kita menjustifikasi dan membenarkan tindakan itu? Enggak. Kita enggak membenarkan tindakan itu. Tapi dia sebagai anak di bawah umur, jangan diadili seakan-akan sebagai orang dewasa. Nah, seperti itu kurang lebih, Bu. Pak, kalau bagaimana dengan koruptor? Misi kita menangat. Tadi kan satu sisi bahwa orang lemah, ya. Yang kita tolong. Nah, koruptor yang kita tahu jelas-jelas bahwa klien tersebut bersalah. Oke. Menarik ini, Bu. Saya nangani kasus korupsi juga beberapa kali sih, Bu. Satu kali saya pernah itu bebas, Bu. Yang menarik, waktu saya nangani kasus yang bebas ini. Dia itu jadi salah satu direksi dari anak perusahaan BUMN. Kemudian yang dipersoalkan adalah ada pengerjaan tambah kurang yang kemudian yang dinilai dalam proyek tersebut menurutkan kerugian buat si BUMN. Nah, apakah kerugian BUMN adalah kerugian negara? Itu yang jadi pertanyaan, Bu. Jadi, karena yang namanya korporasi, PT itu, Bu, ya. Saat kekayaan pemegang saham masuk, itu sudah bukan lagi kekayaan atau uangnya pemegang saham. Tapi uangnya si PT. Sama, Bu. Kalau negara masukin uang, chip-in ke BUMN, itu sudah lagi bukan uang negara, Bu, sebenarnya. Tapi uangnya si PT BUMN ini. Kemudian PT BUMN ini investasi ke anak perusahaan, apakah itu masih ada uang negara lagi di anak perusahaan. Kalau misalnya ada kerugian, harusnya dia dipersoalkan karena lalai, karena tidak menjalankan tugasnya secara detail dalam melakukan pengawasan, sehingga perusahaan itu rugi, maka kembali ke undang-undang PT. Rezimnya gimana di undang-undang PT? Direksi lalai, rugi. Berarti si direksi secara kolektif kolegial harus menanggung kerugian tersebut. Bukan dijatuhi sanksi pidana. Karena itu bukan keuangan negara, gitu, Bu. Dan itu, argumen itu diterima oleh hakim. Ya, bebas, Bu. Karena, ya itu bisnis judgment, Bu. Orang jadi takut nanti jadi direksi BUMN, kalau rugi kemudian dianggap kerugian negara, gitu, ya. Nah, ada di kasus lain waktu itu, saya sempat terlibat. Itu, apa namanya, dugaan korupsi ke kasus Tanjung Api-Api, Bu. Waktu itu dianggap, apa namanya, si gubernur ini memberikan instruksi untuk melakukan proyek tersebut, gitu, yang kemudian dianggap timbul kerugian negara. Padahal tidak ada uang yang dia nikmati, tidak ada uang yang sampai ke dia, dan dia juga tidak berusaha memperkaya orang lain, gitu, ya. Akhirnya dihukum satu tahun, karena dianggap dia waktu itu sempat ada gerakan, sudah, kau bereskan atau apa, gitu ya. Itu yang dianggap perintah atau konfirmasi, sehingga timbul kerugian negara, gitu. Ini kan kita mesti jernih, Bu. Jangan sampai orang itu dihukum atau kena sanksi karena bukan punya niat jahat, gitu, Bu. Mungkin harus dibuktikan dulu ya, pidana itu yang pertama, mensreanya, Bu. Jangan lihat jahatnya ada apa enggak? Jangan lihat jahatnya enggak ada. Gimana kita menghukumi orang secara salah itu golim banget, gitu, Bu. Nah, tugasnya advokat untuk bisa menjernihkan, mengklirkan. Jangan sampai orang itu jadi di golimi. Ya. Kalau beberapa film buat inspirasi, itu bisa lihat film Devil Advocate atau film, bahkan film komedi layar-layarnya Jim Carrey. Nah, itu menarik tuh. Itu lucu, faktanya tapi menarik. Atau ada film apa lagi yang saya suka nonton itu. Filmnya Tom Cruise. Kok saya lupa namanya. The Form judulnya. Itu menunjukin, si John Grissom ini bagus banget mengurai fakta-fakta, gitu ya. Bahwa melakukan hal ini itu salah. Tapi kalau dihukumnya dengan hukuman yang ini, itu enggak pas. Waktu itu kalau enggak salah, dia dibilang menculik, tapi ternyata dia mencabuli di anak. Cuma si anaknya enggak mau ngaku, malu, gitu kan. Akhirnya dia lolos dari tuduhan penculikan. Tapi dia melakukan pencabulan, loh. Makanya si advokatnya stres juga waktu itu. Menang, tapi ini gimana ya, gitu loh. Itu contoh-contohnya, kurang lebih seperti itu. Baik, gimana? Menarik ya, Pak. Sering sekali saya lihat juga masyarakat itu memiliki stikmata yang buruk terhadap avokat. Berkenalkan juga panggilan avokat yang harus bisa mendampingi masyarakat yang bermakna. Baiklah, selanjutnya akan ada penanya dari Salma Ayu. kepada Kak Salma Ayu, waktu yang bisa dipersilakan. Berkenalkan, nama saya Salma Alya dari Universitas Negeri Semarang. Saya mau menanyakan apa yang menjadi penghambat bagi avokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sehingga tidak dapat menjalankan kode etik sebagai seorang avokat. Cukup sekian, terima kasih. Oke, menarik. Ini sebenarnya kembali ke slide awal saya tadi ya. Bahwa orang itu kalau mau jadi avokat, why-nya harus jelas. Kenapanya itu, panggilannya itu harus jelas dulu nih, mau apa. Karena tadi, avokat itu ada kode etik, ada nilai-nilai diri. Tadi yang saya sampaikan pendapatnya Bang Buyung itu tentang value, tentang nilai. Tentang bagaimana seorang avokat itu harus berperang. Nah, kalau avokat itu terfokusnya pada kekayaan, mau cepat kaya, itu yang akan jadi problem. Karena apa? Dia sering menggugurkan nilai-nilai kebaikan avokat. Nah, integritas, komitmen itu ditabrak semua. Akhirnya apa? Nyogok itu dibolehin. Boongin klien itu dibolehin. Saya pernah ada tuh ikut workshop, terang-terangan tuh pembicaranya cerita. Cara dia dapetin duit dari klien itu dengan cara, kalau dia udah tau nih, kliennya menang nih di tingkat banding. Dia gak langsung bilang sama kliennya. Kan kalau mau ada putusan itu biasanya ada role, perkara gitu lah ya. Cari informasi di pengadilan. Dia ngasih ekstra uang lah supaya dapet informasi. Begitu dia udah tau. Dia gak langsung bilang kliennya bahwa kliennya ini bakal menang. Dia akan bilang kliennya apa? Dia bilang, wah ini kayaknya hakimnya agak masuk angin nih. Ini perlu ada penyeimbang nih, perlu ada penyeimbang ya. Perlu ada penyeimbang. Jadi kita harus masuk juga nih supaya menang nih kita. Akhirnya apa? Ya udah kliennya udah tanggung nih sampe banding. Banding kalau kalah itu nyesek banget pusing di kasasi lagi kan. Dapet uang sekian miliar. Nah dia tau dia menang dia. Udah menang. Biasanya putusan, nah bener kan? Menang kita. Dia bilang gitu tuh klien. Tapi rusak nih jadinya integritasnya. Ya rusak nih. Gak ada lagi tuh panggilan jiwa jadi advokat karena kebenaran. Kebahagiaan udah gak ada. Gak ada apa kekayaan. Saya gak nyalahin. Mau beli rumah mewah, punya mobil, beli pulau juga gak apa-apa kok. Beneran. Cuma jangan mengorbankan integritas. Ya. Yang kayak gitu itu ya itu di benalu tadi tuh. Ya itu yang sering menghambat. Akhirnya apa? Orang jadi gak kreatif. Dikit-dikit mikirnya pake uang selesai. Ya. Saya pernah ngangani klien, persen asing dari Pancis, yang sebenernya punya compliance tinggi terhadap bribery. Ya bahkan harus tahan fakta integritas. Gak boleh nyogok. Itu belum-belum udah dia dengan lawyer lamanya dia cerita tuh. Kami cut tuh lawyer yang itu. Abis dikit-dikit ngomong strateginya adalah kita harus amankan lah. Kita harus kasih ini, kita kasih itu. Capek akhirnya tuh klien. Dikit-dikit minta duitnya buat penyeimbang lah apalah amunisi gitu ya. Akhirnya gak mau gitu. Ya mafia hukum itu ada. Tapi apa kita harus ada di pusaran itu? Oke. Yang jadi challenge adalah bisa gak kita menaklukkan diri kita sendiri nih. Yang banyak maunya, yang gak sabaran, yang pengen cepat, yang pengen instan gitu ya. Padahal tadi kalau kita bagus, bagus aja. Uangnya datang sendiri kok. Ya. Oke. Baiklah, bagaimana kepada penanya? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu Ishabitas sekalian untuk tetap menghidupkan kameranya sesuai dengan peraturan yang sudah ditampakan tadi. Selanjutnya ada penanya dari Muhammad Naufal. Bapak Ibu Ishabitas sekalian. Bapak Ibu Ishabitas sekalian. Bapak Ibu Ishabitas sekalian. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Selamat malam Bapak Bimo. Saya Naufal dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ya, kebetulan saya memang bercita-cita untuk menjadi advokat nih Pak. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, saya pun tahu jumlah advokat kan akan terus bertambah nih Pak. Nah, yang ingin saya pertanyakan tuh ya mungkin tips dan trik dari Bapak. Maksud saya kayak gini. Gimana sih Bapak meyakinkan calon kelain itu untuk memilih Bapak daripada yang lain gitu Pak? Apa sih kelebihan dari Bapak daripada harus memilih advokat lain? Seperti itu Pak. Gila keren nih pertanyaannya. Ya, ini yang namanya value preposition atau nilai pembeda. Sebenarnya saya tuh waktu buka kantor tahun 2010-2011 saya tuh udah gak mau jadi lawyer lagi dulu. Kenapa? Karena saya waktu itu udah capek kalau kalah karena lawannya nyogok. Atau saya tahu nih, putusannya jelek-jelek nih Hakim. Ini kayaknya main nih. Karena apa? Ini ya, indikasi kalau orang ada main biasanya. Perkaranya putusannya ditunda terus. Satu kali ditunda, dua kali ditunda, tiga kali ditunda. Ini kayaknya udah mengundang nih Hakim Maopanitra. Kok gak ada yang merapat gitu ya. Dan kalau misalnya gak ada yang merapat, kadang-kadang kalau dia ngambek, putusannya itu dinyatakan ditolak gitu. Kalau ditolak itu masih bisa gugat lagi nanti. Ya, itu kalau kesel. Jadi dua-duanya dianggap kalah sebenarnya gitu ya. Yang satunya mungkin merasa wah ini menang gitu ya. Padahal dia bakal digugat lagi nanti sama lawannya. Ya, dan gara-gara hal kayak gitu yang akhirnya saya kapok gitu loh. Kayak sempet saya tuh udah deh males nih jadi pengacara litigasi nih. Capek nih kalau kayak begini. Dan saya hampir nyerah gitu loh. Dan waktu saya lagi nyerah itu adalah perjalanan hidup ya 2012 itu. Saya malah fokus bantuin UKMKM. Ya, saya bantuin UKMKM untuk meyakinkan mereka bahwa kalian jangan sampai kena kasus hukum, masalah hukum. Caranya gini, gini gitu ya. Akhirnya saya bikin gerakan legalforukm.com. Saya banyak nulis, ngisi seminar, edukasi, advokasi, dan bayarannya tuh 2M. Kau 2M gak berapa? 2M itu makasih mas gitu ya. Jadi, tapi itu memberikan apa ya? Satu sisi pendalaman buat saya. Akhirnya saya jadi memahami mereka ini masalahnya apa gimana dan perlu dibantu gimana. Akhirnya karena saya bantu mereka, network saya makin luas. Dan saya makin dikenal orang. Orang timbul trust karena kita punya engagement. Engagement itu apa ya? Interaksi, interaksi ya. Karena berinteraksi dan kita bicara hal yang sama berulang-ulang. Orang itu melihat kita sebagai expert. Orang percaya sama kita. Malah akhirnya saya jadi lawyer corporate lagi waktu itu. Saya gak nangani litigasi sama sekali. Itu sampai jaringan notaris deketin, komunitas-komunitas bisnis deketin saya gitu ya. Dan saat kita sudah berada diantara mereka, kalau ada apa-apa mereka datang ke siapa kira-kira? Kalau ada masalah hukum. Dia datang ke kita juga. Karena dia taunya temen saya yang lawyer si ini nih. Mungkin ada nih ya, saya ada beberapa klien yang temen lawyernya banyak. Tapi percayanya ke saya, karena saya sering bicara hal yang sesuai dengan industri mereka. Jadi misalnya, dia orang bisnis, dia suka investasi. Dia di bidang properti. Saya ngikuti cara berpikir orang bisnis properti itu seperti apa, yang dilihat apa. Nah saya selalu bicara tentang hati-hati kalau di masalah ini jebakannya itu ini. Hati-hati kalau masalah pembebasan tanah nanti isunya di sini. Saat saya bicara seperti itu, jangankan orang yang terbantu, yang misalnya dengerin saya bicara itu, kemudian dia tahu temennya kena masalah yang saya ceritain, dia akan cerita tuh sama temennya. Tadi saya ada tuh, jadi gak jarang saya tuh hampir tiap hari Alhamdulillah ada aja sih orang WhatsApp atau kirim telegram atau email. Referral dari, saya temennya si ini pak katanya bapak bisa bantu masalah ini, saya bisa ini, ini. Saya perlu bantuan ini katanya, saya dikenalkan ini. Itu sering banget itu. Sering banget itu mas. Karena kita bangun interaksi engagement. Makanya sebenarnya jadi lawyer itu salah satu, karena kalian katanya profesi terhormat atau officium nobile. Maka harusnya kita punya misi untuk mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat hukum. Supaya apa? Jadi budaya hukum. Dan saat kita terlibat dalam mencerdaskan mereka, yang mereka ingat siapa? Dia ingat sama kita. Dan kemudian tips kalau menjadi lawyer supaya stand out in the crowd. Karena lawyer banyak banget, supaya orang ingatnya sama kita. Maka mau gak mau kita harus milih. Kita gak bisa jadi lawyer serba tahu. Kalau perlu kita cuma jadi lawyer yang tahu banyak dari hal yang sedikit. Jadi spesialis ketimbang generalis. Tahun 2013 kantor saya kalau ditanya bisa menangani apa pak? Wah saya itu palu gada pak. Apa lo mau gue ada gitu ya. Dan Alhamdulillah dengan strategi itu gak berhasil. Kenapa? Karena orang gak percaya dengan orang yang bisa ngerjain semua hal. Enggak, dia gak percaya. Ya sama kalau misalnya nih kita mau benerin bocor di rumah. Apakah mungkin kita datang ke orang yang biasa benerin AC, benerin listrik. Dia nulisnya nih, bisa benerin AC, bisa benerin listrik, bisa benerin mesin jahit. Bisa nambal bocor di rumah. Percaya gak kita sama orang yang kayak gitu? Mungkin dia bisa tapi gak jago-jago amat. Kita jadi ragu. Ntar udah ditambal bocor lagi, nyari yang lain lagi. Nah makanya kita harus mau milih. Dan cara milihnya juga mesti bijak. Jangan milih spesialisasi yang kita sukai. Jangan. Pilih yang dicari orang. Nah ini yang suka terjebak nih. Misalnya, saya mau jadi pengacara tambang. Kalau dia jadi lawyernya tahun 2010, 11, 12. Hidupnya mulia banget. Itu kaya raya langsung. Karena apa? Industri batubara itu waktu itu lagi rajin. Sekarang batubara itu udah di sunset. Udah susah. Kalau gak penjual batubara mentah itu udah susah. Udah gak bisa lah. Jadi daripada jadi pengacara batubara. Sekarang jadi apa? Oh fintech lagi rame. Kelajari fintech. Saya fokus spesialis di fintech. Oh secara digital. Oh kita tau masalah investment. Seeding itu kaya gini. First round seri A, seri B. Sampai ke IPO itu mesti kaya gimana. Atau mau jadi litigasi. Litigasi apa yang lagi rame? Cek. Kasus apa yang banyak? Oh konstruksi selalu ada kasus. Ya. Di Bani itu mereka pernah publish. Perkara 70% itu sengaja konstruksi. Kenapa? Karena semua BUMN di bidang konstruksi selalu klausulnya arbitrase. Dan sering terjadi masalah sama vendornya. Terus apa? Lihat. Oh yang dicari ini, ini, ini. Nah kita cari yang kolamnya gede. Terus kita belajar fokus untuk jadi lawyer yang jago di bidang itu. Sehingga apa? Market-nya luas. Satu. Kedua. Kita bersaingnya lebih fokus. Daripada gini. Dulu nih saya nih waktu ikut coaching bisnis pertama kali. Saya bisa telekomunikasi. Pernah handle telekomsel. Pernah handle telekom. Pernah ini. Terus bisa apa lagi? Batu bara saya bisa. Saya pernah LDD. Perbankan saya pernah. Saya pernah. Pernah dengan jago itu beda. Ya. Pernah sama jago itu beda. Nah kita milih. Mau jadi yang mana? Mau jadi generalis atau mau jadi spesialis. Makanya saya sampai personal branding saya di website, di Instagram, di LinkedIn itu selalu bilang bahwa saya adalah corporate commercial litigation lawyer. Saya nggak mau bilang bahwa saya jago di korupsi. Saya jago di bidana, criminal law. Nggak. Makanya saya bahkan ngasih disclaimer ke Panitia. Ya saya pernah menangani perkara bidana tapi saya nggak jago-jago aman. Kita nggak bisa jadi semua orang di semua tempat. Jadi kita harus milih. Gitu ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Baik. Terima kasih kepada penanya. Sedikit pesan dari jawaban Pak Bimo tadi. Kita harus berani untuk memilih apa yang spesial dari apa nanti profesi kita. Supaya kita tetap begitu di top dan di atas. Ya. Baiklah. Selanjutnya itu adalah pertanyaan dari Hanif kepada Saudara Hanif. Maksud dan tempat itu silahkan. Saudara Hanif. Sepertinya. Halo. Halo. Ya. Ya. Perkenalkan nama saya Hanif dari BMCC Pak. Mohon maaf saya tidak bisa on camp dikarenakan saya sedang berada di luar. Saya ingin bertanya. Kalau tadi Mas Nawfal Ilham bertanya tentang tipsnya menjadi pengacara. Saya ingin bertanya. Jika ingin magang mungkin Pak. Magang di kantornya Bapak mungkin di BP Lawyers. Itu kira-kira persiapannya apa ya Pak. Syarat-syaratnya gitu Pak mungkin. Terima kasih. Oke. Siap. Good question. Jadi kalau di kantor saya itu yang pertama saya nggak mau cari orang yang biasa-biasa gitu ya. Cukup saya yang biasa gitu. Yang lainnya harus luar biasa. IPK saya itu nggak sampai tiga. Tapi saya nggak mau ngerekrut orang yang IPK-nya di bawah tiga. Saya nggak mau ngerekrut orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena kerjaan di kantor saya klien-kliennya banyak klien asing. Nanti malah ngerepotin kalau nggak bisa bahasa Inggris. Terus saya sedang orang ngikut organisasi. Kenapa? Karena orang yang biasa organisasi biasa ketemu orang. Biasa berbicara. Biasa berinteraksi. Biasa teamwork. Dan juga melatih punya karakter leadership. Nah itu penting. Karena jadi lawyer itu harus punya self-leadership. Punya komitmen. Punya tanggung jawab. Etika juga. Etitude ya. Yang jadi masalah tuh katanya sekarang milenial itu kurang punya etitude yang baik gitu ya. Pinter tapi nggak sopan. Pinter tapi nggak santun. Nah itu jadi hal penting juga. Dan biasanya saya suka nugasin HR kantor itu untuk ngecek background. Ini anak sosmednya kayak gimana. Ini anak biasa nulis apa nggak kontennya kayak apa. Kalau cuma lucu-lucuan ya kita nggak bisa pertimbangkan gitu ya. Kalau kebanyakan selfie kita juga bingung. Apa yang bisa kita nilai dari. Ya jadi kita sedang dengan orang yang create content. Karena jadi kelihatan cara berpikir dia. Struktur berargumen. Berpikir menganalisis. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan kalau mau apply magang itu bisa kirim ke hrd.smartigel.id. Gitu ya. Baik Pak. Terima kasih banyak. Baiklah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama Udaya. Perkenalkan Pak. Nama saya Beni Setiawan. Dari Foklas Hukum Universitas Brawijaya. Nah. Disini saya ingin bertanya. Terkait dengan. Hal apa sih yang memantapkan Bapak. Untuk menjadi. Untuk lebih memilih menjadi pengacara perdata. Dibanding pengacara pidana Pak. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah. Faktor apa sih yang paling menyenangkan. Di bidang advokat menurut Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi. Kan tadi saya cerita ya. Saya sempat gak mau jadi lawyer lagi. Waktu itu saya 2 tahun setengah itu bisnis. Lebih fokus. Jadi lawyernya malah jadi sambingan. Saya hampir gak ke kantor waktu itu. Gak kantor tapi uangnya kantor. Saya pakai buat investasi dan bisnis dulu ya. Saya buka restoran. Saya jual bisnis. Logam mulia lah. Macem-macem lah dulu ya. Bikin gerobakan kebab. Pokoknya bisnis-bisnis lah. Karena saya mikir dulu kalau punya franchise bisa. Berlipat-lipat ya. Kayak teman saya Nanang yang bikin ayam longso itulah. Nah. Tapi ada guru saya panggil saya waktu itu. Bim kamu punya keahlian. You are gifted. You should use your skill knowledge to help others. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat katanya. Gitu ya. Jadi kalau kita gak punya peran kontribusi jadi orang bermanfaat itu. Kita bukan orang terbaik. Saya mau jadi bagian dari orang yang terbaik. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa bantu orang. Karena saya punya skillnya bidang hukum maka saya lakukan itu. Lalu saya harus milih. Kenapa saya milih berdata? Kenapa? Karena saya punya passion untuk di bidang bisnis. Bantuin isu-isu komersial gitu ya. Bantuin teman-teman saya structuring bisnisnya, perusahaannya. Bikin holding, bikin anak perusahaan, manufaktur, distribusi. Itu seru banget buat saya. Dan marketnya gede. Marketnya gede banget. Yang perlu dibantu banyak. Abis itu ngerjain hal-hal ini saya gak pusing sama mafia peradilan juga sih gitu ya. Yang tadi saya frustasi, daripada saya frustasi saya harus kreatif. Saya harus kreatif untuk bikin sesuatu. Makanya sebenarnya Smart Eagle ID itu lahir bukan karena saya iseng bikin, bukan. Tapi dulu banyak banget orang datang nanya. Nanyanya hal yang sama, saya capek juga jawabin satu-satu. Udah gitu kadang-kadang konsultasi hal yang sama maunya ketemu langsung meeting. Mas ngopi yuk. Ngomong dua jam, tiga jam. Pertanyaannya itu udah ada semua di website. Makanya saya bikin dulu web legalforukm.com gitu ya. Yang akhirnya sekarang udah gak ada ya transform aja jadi smartlegal.id. Malah saya baru tau nih kalau temen-temen mahasiswa sekarang hobi banget ya. Ngerjain tugas ngeliat dari sana gitu ya. Nah karena saya tau banget gitu loh. Banyak orang yang butuh pertanyaan, nyanya-nanya hal ini itu gitu ya. Nah itu. Jadi dulu awal 2013 itu saya hire paralegal dua orang untuk jawabin pertanyaan. Saya gak capek. Dan ternyata itu membantu banyak orang. Dan ini omongannya Jack Man. Apa namanya kalau kamu mau bahagia dan kamu mau sukses ya. Kamu harus bantu orang menjadi sukses dan bahagia. Karena kalau mereka sukses dan mereka sukses mereka bahagia. Kita akan jadi sukses dan bahagia. Makanya saya tuh bikin quote apa namanya. Besarkan orang lain maka kita akan besar. Jadi itu fokus saya sekarang. Saya creating leaders luar-luar di kantor biar bisa jadi lebih pinter. Saya bantu temen-temen mahasiswa supaya bisa punya karir yang lebih baik dibanding saya gitu ya. Kuliahnya cepat selesai yang kayak saya yang 5 tahun gitu. Sekarang kuliah mahal soalnya ya. Kalau saya dulu masih murah. Jadi fokus saya itu sekarang bantuin orang. Gimana saya bisa bermanfaat bisa punya perang. Karena saya berharap jadi legacy. Punya legacy gitu lah. Dan kenapa saya pindah ke Malang lebih tenang sekarang ya. Tinggal di Malang lebih tenang. Kualitas hidup lebih baik. Saya banyak nulis. Lagi sama klien banyak yang bisa lewat zoom sekarang. Dan kenapa saya nggak pidana. Saya agak malesnya bergesekan dengan mafia peradilan. Dengan oknum-oknum gitu ya. Tapi temen saya yang masih bergelut di sana dan punya integritas. Itu meyakini bahwa ya kita harus jadi bagian dari perubahan. Kalau kita mau, harus terlibat kalau mau bikin perubahan kan gitu. Dan ada orang yang memang fighter senangnya di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan. Itu pilihan, itu pilihan. Tapi kalau saya ngeliat saya punya passion di sini. Network saya, lingkungan saya di corporate, di bisnis. Dan saya senang gitu loh kalau ketemu orang-orang yang mau bisnis, mau cuan, mau growth gitu ya. Itu aroma apa temannya, pembawaannya itu beda. Happy-happy gitu ya. Wangi-wangi gitu ya. Nggak stress gitu loh. Nah tapi kalau orang banyak kasus itu, aduh mukanya itu stress banget gitu. Auranya itu beda, auranya. Ini pilihan tadi ya, ini pilihan. Sekali lagi pilihan. Banyak teman saya, senior-senior saya selalu angkat topi, salut yang jadi litigator. Karena dia tuh emang fight, senang gitu ya. Dan kalau ada orang yang dizolimi, orang yang diserang gimana gitu, dia selalu tampil ke depan. Aduh orang yang seperti itu. Jadi ini pilihan aja. Gitu ya, Denny. Terima kasih. Bagaimana penanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Maaf. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan yang terakhir yaitu dari Muhammad Naupal Irhwan. Pak Naupal, waktu yang ingin ditanyakan. Ya terima kasih moderator sudah mengizinkan saya untuk bertanya lagi. Pak Bimo, saya mau bertanya satu hal lagi. Saat ini kan sedang marat demo ya Pak. Nah misal saya tuh ikut demo, terus tiba-tiba saya ditahan atau ditangkap oleh polisi. Nah, apa yang saya boleh, apa yang boleh saya ucapkan dan tidak usah saya lakukan. Lalu, hak atau bantuan hukum apa yang bisa saya dapat. Terima kasih Pak. Oke. Memang sebenarnya demo yang paling enak itu demo itu, demo masak gitu ya. Enak tuh demo masak ya. Kalau udah selesai bisa kita makan ya. Oke. Jadi sebenarnya demo itu gak dilarang. Ini yang harus clear kita. Pergerakan semua reformasi dulu itu juga dari demo. Jadi demo itu gak dilarang ada ketentuannya. Tapi ingat, ada batasan-batasan juga. Ada kata tertib. Jangan anarkis. Jangan mengeluarkan kata-kata yang gak pantas. Jangan menghardik atau melakukan pemukulan penganiayaan. Ya, kenapa? Karena kita satu negara hukum dan juga semuanya itu harus disampaikan dengan sesuai ketentuan yang ada. Gampangnya gini, kalau kita mau membersihkan kotoran, kita gak bisa bersihkan dengan sapu kotor kan. Karena kalau kita bersihin pakai sapu kotor, lertainya akan tetap kotor terus. Artinya apa? Kalau kita mau menyampaikan kebenaran, gak bisa dengan cara yang salah. Dan kalau kita mau menyampaikan kita benar, kita betul gitu ya. Jangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Jangan menjelekkan orang lain. Dan itu ada implikasi hukumnya gitu. Nah, ini kan jadi sangat kasuistis. Kalau misalnya ikut demo ditangkep dapat bantuan hukum apa enggak, ya tergantung juga dugaan tindak pidananya apa. Tapi kan lagi-lagi kalau di bawah 5 tahun gak wajib didampingi penasihat hukum. Di atas itu wajib gitu kan. Apa namanya? Pembelan itu akan tergantung dari perbuatannya apa juga. Pastikan. Nah, ini kan sifatnya sangat kasuistis. Tapi saran saya, semua kalau mau berdemo itu harus jernih dulu, paham masalah, ya. Setiap argumen harus didasari pada fakta, bukan asumsi atau opini. Karena nanti malah masuk dalam pusaran fitnah, ketidakjelasan dan lain-lain. Tapi ya dulu saya juga tahun 1998 ikut demo juga gitu ya. Kena siram ini juga, air, gaser mata dan lain-lain gitu ya. Kalau dulu sih saya emang ikut ikutan aja emang parah banget gitu ya. Kayaknya keren ikut demo kalau dulu. Tapi kalau sekarang ya kita harus bisa proporsional lah gitu ya. Eh, maaf ini ada pertanyaan dari Roy Rizky, saya tertarik menjawab. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih ya Nova. Yang mau dijin moderatornya ada pertanyaan. Pintar gak santun contohnya gimana? Pintar gak santun itu banyak ya. Ada di beberapa kantor besar, lawyer-lawyer seniornya yang pintar, beraib tapi gak pernah diangkat jadi partner. Kenapa? Karena dia kalau menyampaikan argumennya itu suka nyakitin orang lain. Suka jatuhin orang lain. Nganggep remeh orang lain. Itu attitude yang gak bagus. Gak bagus banget. Orang gak seneng. Siapa sih dari kita yang suka dilecehin? Ya, bahkan kalau misalnya orang ngebully itu kan kadang suka gini. Itu fakta. Tapi kalau diomongin itu nyakitin. Kan ada kayak gitu ya. Misalnya nih, kita kebelet, mau pipis gitu. Nahan, antrian panjang. Yang akhirnya gak tahan lagi terus keluar gitu ya. Bocor gitu loh. Kalau terus itu diomongin berulang-ulang depan banyak orang gitu. Misalnya ini cowok. Ngomongin depan banyak cewek-cewek. Ini ngompol apa. Malu gak kira-kira? Sakit gak hatinya? Gak sama. Pada saat kita menyampaikan sesuatu. Walaupun kita bener itu gak perlu pakai ngejatuhin orang itu. Ya. Kalau berargumen misalnya. Pernah saya tuh ada. Wah ini lawyer langkuh banget nih. Belagi banget. Jadi bilang. Lu lulusan mana sih? Lu tau gak? Lu pernah baca ini gak? Itu kan. Apa ya gitu loh. Gak perlu gitu loh. Kalau pinter, pinter aja. Orang juga akan ngakui. Orang salut. Bahkan saya pernah diceritain sama mantan bos saya. Dia itu pernah. Klien counterpartnya, lawannya itu pindah ke dia. Karena apa? Karena waktu melakukan negosiasi. Dia menyampaikannya. Kasusnya gini, gini, gini. Kita harus kayak gini. Jadi harusnya. Klausulnya seperti ini. Happy. Yang happy itu bukan hanya klien dia. Counterpartnya pun happy. Karena dia gak perlu pakai ngejatuhin, nyakitin yang lain. Udah. Begitu selesai project itu. Besoknya pakai bos saya yang jadi lawyer. Orang tuh seneng aja lah ngeliat orang santun ya. Kalau kita ngeliat tuh ada tuh. Advokat yang jadi anggota dewan. Yang kalau ngomong harus jilek-jilekin makin-makin. Jatuhin-jatuhin. Terus gede-gedein dia nya. Kamu tahu saya ini siapa. Gitu ya. Saya ini apa-apa-apa. Itu gak penting. Orang kalau disakiti, digilek-jilekin. Di depan banyak orang. Apalagi itu bisa dendam. Ya. Dan itu bisa jadi cibiran ke banyak orang. Dan itu gak bagus. Dan kita gak pernah tuh di kantor. Ataupun bahkan di big firm. Itu seneng dengan orang-orang yang angkuh. Ya itu contoh ya. Jadi ada juga yang. Kalau di kantor suka ada gini. Pinter sih. Tapi attitude nya gak beresnya itu apa. Dikasih tahu caranya gini. Kalau kayak gini cara kerjanya gini. Kalau misalnya gak bisa. Itu koordinasi. Sampein delegasi. Gak mau. Karena menurut dia. Begini yang bener. Gini gini gini. Yang lain salah. Ini susah. Lawir kerja tim. Jadi attitude tuh penting banget ya guys. Penting banget. Gitu. Oke. Halo Baikat. Bagaimana sepertinya sudah tidak ada kenanya. Pertanyaan dari Bapak Roy tadi. Merupakan pertanyaan terakhir. Karena keterbatasan waktu yang tersedia. Maka dengan ini. Pertanyaan kita sudahi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kepada Bapak Bimo Prasetyo. Atas pemaparan materi yang sangat sangat menarik. Dan memperkaya wawasan. Terutama bagi kami. Calon-calon jurus muda. Dari Fakultas Hukum Universitas Berawijaya. Juga kepada para peserta. Acara webinar Profesi Advokat. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh. Bapak Bimo Prasetyo. Dapat semakin mengeditasi kita. Dan menjadi seperti beliau. Maksud itu. Baik Pak. Selanjutnya akan ada closing statement dari Bapak. Kepada Bapak Bimo Prasetyo. Dipersiapkan. Oke. Ini buat teman-teman yang mau menjelang lulus. Atau bahkan sudah lulus. Kalau kalian menjadi advokat. Jangan patah semangat. Saya tahu sekarang lagi susah penerimaan apa. Tapi kayaknya kesempatan magang masih tetap banyak. Beberapa kantor juga melakukan rekrutmen. Jadi. Aktiflah kalian membuat karya. Entah itu. Melalui konten-konten video ke podcast ke artikel. Ya. Lakukan hal-hal yang positif. Yang bisa menambah wawasan dan skill kalian. Sehingga pada saat waktunya tiba. Kalian menjadi orang yang unggul dan siap bersaing. Saya mendoakan semuanya bisa sukses jadi lawyer yang lebih hebat dari saya. Jadi lawyer yang lebih bermanfaat dari saya. Dan sukses selalu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak atas. Atas closing statement-nya. Baik. Selanjutnya. Ada sedikit kesimpulan yang bisa saya tarik dari acara kita pada hari ini. Yaitu adalah advokat adalah seseorang yang mendantini pihak yang berpercara. Tugas utama advokat adalah memastikan klien yang dibantuinya mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum. Menjadi seorang advokat merupakan sebuah panggilan dan panggung jawab yang besar. Dalam menjaga, mengedukasi, dan mewakili masyarakat. Berjalan dengan slogan advokat profesi media dan terhormat. Seperti profesi lainnya, advokat tetap memiliki problematikanya sendiri. Tetapi yang terpenting sebagai seorang advokat adalah berpilihan kebaik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Itulah yang menjadikan diri dan menjadi syarat seorang advokat dalam mendantini masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya, acara akan dialihkan kembali kepada MP. Kepada Saudari Diaretno, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Moderator Moya Sevin Sihotang. Nah, kita sudah berada di ujung acara dan nggak kerasa materi yang diberikan Pak Bima Presidia selaku materi hari ini. Sangat informatif sekali bagi kami, bagi teman-teman semuanya. Sangat memberikan ilmu atau memberikan sebuah edukasi, sedikit edukasi terhadap kami untuk lebih belajar lagi untuk menjadi advokat nantinya. Setelah itu, acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada pemateri kita pada hari ini oleh Ketua Pelaksana kita Saudari Mayu Sevin Sihotang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon dibantu untuk share screennya. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Bimo atas waktunya dan berkenan untuk hadir dalam acara kami pada malam hari ini, Pak. Kami memberikan sertifikat ini sebagai tanda ucapan terima kasih kami kepada Bapak karena sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mohon diterima ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana kita pada hari ini. Mohon maaf apabila saya salah menyebutkan nama Saudari Rutna Basah. Selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada Ketua Pelaksana kita pada hari ini webinar Profesi Advokat Saudari Rutna Basah oleh Ketua Umum Brawijaya Murkod Community periode 2019-2020 oleh Kak Yohana Maranata. Terima kasih. 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 Pak Bimo telah hadir di BMCC, Pak. Semoga di lain waktu bisa bekerjasama kembali, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Yohana. Selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada moderator kita pada hari ini webinar Profesi Advokat oleh Saudara Mayosefin Siotang oleh Ketua Pelaksana kita Saudari Rutna Basah waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Saudari saya Mayosefin Meranita Siotang yang sudah bersedia menjadi moderator pada malam hari ini. Berikut ucapan terima kasih dari saya. Terima kasih, Mayo. Terima kasih kembali untuk Ketua Pelaksana kita. Terima kasih banyak buat pemateri, buat Ketua Pelaksana dan buat moderator kita pada hari ini. Nah, sebelum acara kita tutup, kita akan mengadakan foto bersama, harap dibantu untuk media, divisi media dan informasi. Saya akan mulai dari slide pertama ya. Harap, oh iya, saya mengingatkan kembali, harap menghidupkan video kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada divisi media dan informasi, harap dibantu ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, dan terakhir ada slide keempat selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk para hadirin yang sudah datang. Terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Bapak Bima Prasetyo. Terima kasih kepada Ketua Umum Brawijaya Mutkor Komuniti beserta jajarannya. Dan terima kasih kepada Bapak Roy Rizki selaku bidang perwakilan kemahasiswaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, kita sudah berada di penghujung acara. Mengingat acara kita tadi mulai dengan berdoa terlebih dahulu, sebaiknya kita juga tutup dengan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih apabila saya selaku master of ceremony pada webinar profesi advokat pada hari ini. Ada kesalahan kata maupun kesalahan tindakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Namudaya. Terima kasih, Pak Bimo. Terima kasih, Pak Bimo. Terima kasih, Pak Bimo. Terima kasih banyak, 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 Pak Bimo. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Cagiva dimana Cagiva Cagiva yang ngelain kamera Kenapa yuk Kamu ngomong sama aku ya Kamu dimana Abis pulang kerja Terima kasih Kak ini live-nya aku stop ya Iya Bisa